Kini gitu ya, termasuk juga bagaimana Faderman didirikan, beliau adalah termasuk orang yang sangat juga luar biasa support ke kita semua ya berjuang bersama Ustadz Benri juga Ayah Irwan dan kawan-kawan expert lainnya dalam dunia keayahan ini termasuk juga orang yang memang kemarin Alhamdulillah, insyaAllah, legasinya di terakhir itu buat buku yang bernama Parent Time, mungkin teman-teman tahu ya nah ini adalah buku yang juga jadi legasi terakhir beliau, sebelum akhirnya meninggalkan kita semua ya insyaAllah ya ini juga nyambung dengan guru kita yang lain, yang juga beberapa bahkan sebelumnya ini sahabat saya juga guru kita ada kok Steven juga ya, beliau kemarin juga sempat merilis buku yang bahkan belum dirilis pada akhirnya tapi disini jadi belajar bahwa kita pada saat berbisnis membuat karya itu bukan soal tentang kita mencari nafkah saja tapi juga bagaimana kita bisa ada legasi buat kehidupan ya kehilman sekarang walaupun sudah tiada sudah dua hari meninggalkan kita semua tapi insyaAllah karyanya akan terus ada ilmu-ilmu juga akan terus kita pelajari dan juga kita memakan dalam kehidupan sehari-hari ya amin ya Allah amin oke teman-teman semua balik lagi bareng saya doa ke Prayoga insyaAllah selama beberapa jam ke depan satu jam sampai satu jam setelah ke depan saya akan coba membantu kembali membantu kembali proses berjalannya webinar ataupun zoominar yang kita rutin adakan oleh Father Man ini ya dimana kita udah sama-sama tahu bahwa Father Man ada sebuah platform yang salah satu tadi legasi yang ingin kita bangun pun adalah bagaimana ini menjadi sebuah apa ya sebuah jejak sebuah wasilah agar orang tua di Indonesia kembali sesuai dengan jalannya jalannya apa jalannya adalah akurannya asuna dalam bedenik anak-anaknya ya kami terus juga memberikan edukasi berupa webinar seperti ini gratis dan memang sengaja kita berikan untuk teman-teman semua yang sekarang dalam kondisi mungkin secara budget belajar itu tidak memadai gitu ya untuk beli buku yang mungkin harganya kurang cukup gitu ya secara budget buku kita memang apa namanya di angka 200 ribuan ya kalau seingat saya benar 140 ribu kalau Father Man 1 buku Father Man 2 itu di angka 110 ribu buku tadi yang marhum kehilman tadi adalah 95 ribu kalau salah ya nah ini ya 95 ribu nanti boleh sama khawasan pun admin boleh di share juga mungkin di kolom chat untuk informasinya nah yang memang gak ada budget kita sediakan untuk acara sharingnya begini gitu ya ada youtube kita juga teman-teman saya mungkin akan coba buka youtube saya juga youtube Father Man juga ya izin teman-teman semua nanti boleh di subscribe youtube nya Father Man ya dan selain youtube kita juga aktif di di ini apa namanya di instagram ini ya saya coba buka instagram nya dan juga youtube nya supaya teman-teman juga terus mendapatkan akses pembelajaran dari kita sekali lagi karena mungkin tidak semua kawan-kawan semua ya tidak semua dari kawan-kawan itu ada budget untuk belajar nah maka kami sediakan akses pembelajaran gratis lewat youtube nah ini ya boleh dibuka youtube nya boleh dari handphone coba ya saya kasih waktu deh 30 detik youtube nya dibuka aplikasi youtube nya terus ketik Father Man Father Man nanti akan masuk ke sini ya sama kayak dari handphone saya nih nah pastikan sudah subscribe bedanya adalah kalau misalkan sudah subscribe berarti sudah ada tulisan subscribe ya itu ya berarti kalau sudah itu kalau belum berarti ya mau gue subscribe dulu pastikan berubah kalau yang sudah subscribe boleh teman-teman komen di kolom chat gitu ya komen dan ya bagus kan judi ya komen dan bagi yang sudah ya supaya nanti teman-teman dapat update informasi video gratis dari kita berupa apa video short pendek ya potongan-potongan yang juga insya Allah memberikan inspirasi dan edukasi buat teman-teman semua termasuk rekaman-rekaman yang juga kita bisa bagikan secara gratis sudah ya teman-teman ya yang sudah boleh komen dan ada kurang lebih disini 269 video teman-teman jadi 269 video yang ada disini gitu ya yang bisa teman-teman nikmati ya secara cuma-cuma alias gratis jadi gak ada lagi nanti jangan sampai ada yang komen gitu ya Ustadz gitu ya ayah kang dewa kok ininya mahal sih gitu ya nah ini teman-teman kalau misalkan memang belum ada budget khusus yang bisa dijadikan sebagai investasi layar ke atas belajar di course ataupun di wuku boleh tonton video-video kita yang kita bagikan secara gratis lewat youtube ya lewat youtube ini ya sudah ya teman-teman ya komentar oke bagi teman-teman yang aktif di instagram kita pun aktif di instagram ya boleh teman-teman follow juga akunnya akunnya adalah fatherman.id kita akan perlihatkan juga mungkin bagi anda yang ada yang belum follow boleh di follow nah ini ya fatherman.id nah pastikan sudah berubah jadi follow ya kalau belum ada follow dulu jadi sampai jadi following nanti gitu ya atau berubah ini tulisannya nah kalau ini fallback berarti ya fatherman follow saya saya juga follow fatherman fallback followback gitu ya ini ada 90.000 followers dengan total postingnya 511 yang ini sekali lagi bisa anda nikmati juga secara cuma-cuma ataupun gratis dan gak cuman itu kita pun aktif di telegram telegram ini untuk ruang apa namanya informasi penting yang sering kita bagikan nah ini bagi yang sudah silahkan komen dan juga ya di kolom chat nah ini telegram kelihatan ya teman-teman ya nah ini tuh bagi anda yang install telegram boleh di follow juga nih fatherman slash apa ini garis bawah gitu ya id gitu ya fatherman ini 47.000 subscriber nanti kalau sudah anda join di dalamnya nanti bakal nambah ya teman-teman ya disini banyak informasi-informasi tentang fatherman termasuk juga kalau ada webinar seperti ini kita akan informasikan disini itu untuk anda yang memang sekarang kondisinya belum ada budget untuk belajar kalau misalkan teman-teman udah ada budget untuk belajar kalau misalkan suka baca gitu ya boleh baca buku-buku kita saya akan share link di kolom chat izin share di kolom chat ini linknya oh sorry ini linknya belum keluar ya ntar jadi kita udah ada rilis 3 buku kawan-kawan yang bisa kawan-kawan baca ya kalau hobi baca kayak saya saya pribadi adalah hobi yang hobi baca ya dibanding nonton hobi baca gitu ya ini ya nah itu tuh saya share di kolom chat ya boleh di klik satu-satu kalau pengen lihat tapi tampilannya akan masuk ke halaman landing page ya halaman landing page-nya adalah berupa penawaran masing-masing buku ini kalau misalkan sekali lagi bagi anda yang sudah ada budget budget untuk baca buku gitu ya di harga 100 ribuan saya coba buka satu-satu ya nah ini adalah buku Father Man 2 sebelum menjadi ayah yang baik jadilah suami yang simpatik nah ini suara hati ibu untuk ayah buat kalian mama nih boleh beli gitu ya buat ibu-ibu juga eh buat-buat apa-apa nih ayah-ayah juga penting juga ya nah ini ada judulnya Father Man juga disini ya nah ini 110 ribu nanti di klik aja order sekarangnya kalau memang pengen beli gitu ya terus yang pertama ini edisi pertamanya banyak juga bisa di cek juga termasuk juga kalau ada membeli paketan boleh di klik kalau bisa kan membeli bagi-bagi ke keluarga besar gitu ya atau ke adik ke paman siapapun lah saudara termasuk ini ya persembahan terakhir kemarin dari Kak Hilman ya adalah di buku Parent Time ini silahkan di klik aja linknya di pelonjat ya bagi anda sekali lagi yang ada budget dan suka baca Kang saya memang gak suka baca saya sukanya adalah nonton misalkan bagiannya yang suka nonton saya akan coba share linknya juga ke teman-teman beberapa link e-course kami ya yang sudah kita bikin izin chatnya saya nolakikan dulu nah itu ya ada 4 teman-teman ada Mal Mal itu adalah mendidik anak laki-laki ya ada ada MAP jadi ya MAP itu adalah mendidik anak perempuan wait sebelum saya coba share ulang pastikan ini boleh admin di cek dulu linknya ini bener gak ya pas saya buka soalnya error kalau yang mau oke nah ini teman-teman bisa di klik link yang ada di kolom chat coba saya dapat cek dulu deh kalian bisa ngeklik linknya gak barusan saya cek ngeklik tapi gak bisa ya error kalau bisa yang belah berarti bisa nyabut jaringan nah nanti teman-teman bisa masuk ke halaman itu ya misalkan akan masuk ke Google Chrome nah ini nih sorry nah ini mendidik anak perempuan tema kita malam ini teman-teman berkaitan dengan itu insya Allah kita mulai 4 menit lagi ya jam 20 pas tema kita malam ini adalah tentang mendidik anak perempuan tepatnya adalah kiat-kiat menghadapi tantangan dan ujian mendidik anak perempuan ini akan sangat menarik apalagi saya pribadi akan sangat banyak belajar karena anak saya duduknya perempuan gitu ya nah ini tantangannya apa dan ujiannya apa yang kita juga sama-sama kita akan belajar kalau teman-teman orang yang gak sabaran ya tipenya mungkin sama kayak saya kalau melakukan sesuatu suka gak sabaran pengen join langsung bisa klik link gak bisa ya alhamdulillah ya alhamdulillah nah ini klik linknya yang ada di situ ya klik mendidik anak perempuan ini bagi kawan-kawan yang anaknya perempuan bisa klik link ini yang anak laki-laki bisa klik satu lagi sekali lagi tidak ada paksaan ini buat teman-teman semua yang hanya buat Anda yang ada budget lagi yang ada budget silahkan Anda belajar lewat e-course apa bedanya e-course sama buku buku berupa fisik suka baca bacanya buku kalau misalkan suka nonton tonton e-course nah ini saya akan kasih gambaran masuk ke halaman member areanya nih ya member areanya oke saya belum login nih akan masuk ke halaman member area oke dimana di member area itu nanti bakal banyak judul-judulnya tinggal tonton ini saya kasih contoh ya saya dalam kondisi belum masuk posisi kalian misalkan di kayak kalian ya nah ini nah tuh tergembok kan nanti kalau sudah ada akses ini kebuka ya gitu ya acara joinnya seperti apa tinggal di klik link yang sesuai dengan yang saya share saya ada diskon khusus yang bisa saya bikin mungkin saya akan request ke tim featherman yang biasanya kan harganya ini udah 300an ya kalau gak salah ya ntar kecek dulu ya harganya itu adalah 317 oke harganya 347 oke saya mau ngasih diskon nah ini saya mau ngasih diskon anda tapi saya gak tuh anda mau gak kalau mau komen mau ya coba komen mau kalau misalkan mau diskon nanti kita aktifasi nanti sampai ngejelasin mungkin dari air orang kita coba create kuponnya ya nanti kalau kuponnya sudah aktif kita akan share ke teman-teman oh udah aktif juga ternyata kuponnya nih ya saya cek kuponnya udah aktif nah potongannya lumayan teman-teman buat jajan potongannya berapa potongannya adalah 50 ribu rupiah nah ini biasanya berlaku cuma 2 hari biasanya buat teman-teman semua yang pengen join e-course nya dan dapat diskon 50 ribu boleh klik linknya ya selama 2 hari ini boleh di klik dikipoin nanti bisa join di dalamnya e-course bisa komunikasi suara ada nanti fasilitas untuk zoom ya ada Q&A juga teman-teman apalagi kalau misalkan pengasuhan anak juga ada juga ya tapi kalau misalkan posisi apa namanya pemateriannya itu kebanyakan di videonya ya bisa dibuka akses terus ya durasinya terus-menerus selama Anda punya login itu gak akan mati dalam sebulan dua bulan ya jadi bisa ditonton kapanpun makanya sekali lagi nah ini mumpung lagi saya ngasih diskon boleh teman-teman klik linknya ya saya kasih contoh cara joinnya ya masih ada waktu berapa menit contoh misalkan Anda masuk ke halaman ini nih tadi ke halaman oke nanti mendidik anak perempuan ya oke nah ketika masuk ke halaman landing page gitu ya saya ngerti ada loading bisa loading jaringan saya nah klik berikutnya nih disini pilih ininya misalkan saya pilih yang mendidik anak perempuan klik berikutnya ya nah akan langsung masuk kesini nah disini nanti tinggal selesaikan pembayarannya lewat BSI bank yang kita miliki saat ini jadi si Viverderman dan buat teman-teman yang memang mau transaksi malam ini supaya dapat videonya segera ya silahkan kalau misalkan mau besok juga jangan masalah intinya adalah manfaatkan kupon diskon tadi ya segera mungkin kalau memang pengen join malam ini ya malam ini silahkan klik gitu ya mampu saya kasih waktu deh mungkin 1 menit 2 menit kalau anda pengen join di course nya dapat diskon yang tadi ya sebelum kita mulai supaya nanti bisa fokus juga ya nah klik link yang ada disini nih saya sehat ya boom tuh boleh di klik klik-klik-klik ya misalkan klik-kliknya itu nanti akan masuk ke halaman khusus ya oke kalau loading nah berarti kemungkinan besar ada 2 di jaringan andanya atau di jaringan server fundermennya nanti sambil saya cek juga nih tim fundermen apakah servernya aman atau tidak di saya sebenarnya ada loading link aman aman ya di server loading mungkin jaringan saya nya itu time out kalau di saya itu yang saya gak tahu di anda oke di anda aman gak saya cuma tanya lagi deh di anda linknya bisa kebuka gak apakah linknya bisa kebuka boleh kasih feedback dulu ya apakah linknya bisa kebuka bisa kan ya aman ya aman ya siap boleh diamanankan dulu linknya teman-teman karena disitu ada kupon diskon tadi ya amanankan dulu klik linknya ini juga saya sambil nunggu saya dimasukkan ke ruangan studio ya baru nyampe ini yang luar biasa baru nyampe langsung gas gas pol nah ini ada yang ada yang error tuh kang tuh kang kak Syahid boleh bantu atau kang Adil ya ada link yang buku kayaknya yang error establishing database connection bisa dibuka linknya ya Allah yang sudah dibuka bisa di coba cek-cek kalau mau klik check out juga silahkan ini linknya saya coba saya ulang oke aman ya semuanya oh ya teman-teman selama perjalanan nanti zoominar kalau mau nanya silahkan pakai Q&A ya ada fitur Q&A yang bisa anda cek di alaman zoominar anda supaya chatnya nanti fokus ke informasi yang saya share dan juga nanti ke pertanyaan-pertanyaan seputar online course kemudian lagi webinar malam ini kita bikin untuk fasiliasi teman-teman semua yang mungkin tidak ada budget untuk belajar kalau memang pengen join secara mendalam silahkan anda beli ataupun join di course yang saya bagikan di chat ya nah ini itu ya teman-teman ya jadi izin nanti kalau misalnya mau nanya silahkan tanyakan yang lewat Q&A fitur Q&A maksudnya oke ada yang sudah join berhasil klik link ya teman-teman yang sudah silahkan nanti nanti kasih feedback di kolom chat ya komennya apapun lah sudah kan alhamdulillah sudah done juga boleh oke karena waktunya sudah masuk ke pukul 20.03 saya akan mulai dulu mungkin karena tadi saya belum opening ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah oke teman-teman semua malam ini Alhamdulillah sekali lagi kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk kembali bisa bertemu lewat Zoominar seperti ini ini adalah Zoominar kali kesekian saya ingin bilang hitung jumlah Zoominar gratis yang kita bagikan di lewat Zoom ini dari Fatherman teman-teman mendoanya juga sekali lagi buat kita semua semoga kita berikan kesehatan kesempatan untuk terus berbagi dengan teman-teman semua dan terima kasih juga banyak buat teman-teman semua yang senantiasa loyal untuk hadir terus di Zoominar kita setiap malam sekian kita gak tentukan malamnya karena beda-beda biasanya dan terima kasih juga yang sudah mendoakan terbaik buat guru kita bersama Almarhum Kak Hilman yang meninggalkan kita semua di dua hari yang lalu semoga sekali lagi beliau diampuni dosanya diberikan sisi yang terbaik di Allah SWT di janahnya amin oke teman-teman semua tema Zoominar malam ini adalah tentang kiat-kiat menghadapi tantangan dan ujian mendidik anak perempuan sekali lagi mendidik anak perempuan tepatnya adalah kiat-kiat menghadapi tantangan dan ujian saya mau nanya dulu nih buat teman-teman semua siapa di antara anda yang hadir malam ini yang anaknya adalah perempuan komen katakan saya saya yang banyak saya yang anaknya perempuan saya saya ngacung kanser perempuan saya oke artinya waduh Masya Allah ya saya gak tau apa kayaknya emang generasi banyak yang melahirkan anak perempuan saya ya Masya Allah biasa oke buat anda yang anaknya perempuan tentu ada tantangan tersendiri dan ujian tersendiri buat kita semua para orang tua ya makanya kenapa topik malam ini adalah tentang kiat menghadapi tantangan dan ujian mendidik anak perempuan ya beberapa topik yang dibagikan sama Ustadz Bini dan juga Erwan sudah saya tonton di zona member area yang ada di Fadamain tepatnya di seni mendidik anak perempuan dan itu suluti buat kami buat saya pribadi dan juga buat istri gitu ya ya tentu buat anda nanti kalau misalkan anda punya budget husus silahkan join di dalamnya kalau misalkan tidak ada ya silahkan anda tonton video ini sampai selesai semoga memberikan gambaran buat anda semua ya oke good banyak ya kalau anaknya laki-laki ada komen ada juga saya lagi ngacung ngacungnya jangan saya berhenti supaya beda apa ya aku gitu ya aku gitu ya ada atau ada ada aku boleh ada itu anaknya laki-laki kalau saya gak ngacung karena belum oke ada ya ada ya masya Allah buat anda yang anaknya laki-laki mungkin next kita pertemuan berikutnya kita akan request dari Ustadz Bini juga Erwan untuk membahas sudut pandang anak laki-laki hari ini kita fokuskan anak perempuan tentu yang anak laki-laki pun bisa belajar tentang parentingnya sesuai dengan akuran dengan sunnah oke teman-teman semua sekali lagi sebelum kita mulai boleh siapkan catatan boleh siapkan apa namanya kamera untuk foto-foto cekrek 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 biasanya gitu kan boleh siapkan bulpen ataupun pensil dan pastinya adalah siapkan pertanyaan yang berhubungan mungkin dengan kebutuhan anda dalam mendidik ataupun mengasuh ataupun membesarkan anak anda terutama anak perempuan anda nah pertanyaan dimana simpannya di bagian Q&A sekali lagi pertanyaan disipkan di bagian Q&A bukan di chat di chat fokusnya untuk interaksi ya wah Masya Allah ada yang anak perempuannya empat anda begitu produktif akhirnya gak ada kerjaan lah itu rumah gue yunin kita kan gitu ya Alhamdulillah nih Ustadz Bani udah masuk ke ruangan Zoom tapi mungkin lagi dikondisikan dulu ini siapa dulu yang mau masuk nih saya mau nanya akhiruan dulu deh ayah baiknya gimana akhiruan dulu atau Ustadz Bani dulu yang masuk karena memang jagoannya Ustadz Bani jadi beliau dulu yang masuk nih dulu dulu aja ya jadi kita kita tunggu aja ya kita tunggu sebentar kita sabar sambil menunggu gini Kang Dewa jadi memang ini kalau secara nasional dan rasionalnya kita agak tepat membahas soal anak perempuan karena sepekan yang lalu itu hari hari anak perempuan sedunia gitu Kang Dewa dan kondisinya di Indonesia anak perempuan di Indonesia itu yang berjumlah sekitar 40 jutaan itu memang mengalami banyak ayah banyak persoalan sebenarnya dalam kehidupan mereka gitu akses-akses terhadap agamanya akses terhadap pendidikan itu banyak mengalami hal yang dibandingkan anak laki-laki sebenarnya gitu Kang Dewa nah ini udah ada Ustadz Ganteng udah ada lelah itu pasti lelah itu makanya kita tanya dulu iya tapi tetapnya Assalamualaikum selamat wabarakatuh ini baru duduk banget atau gimana nih jangan sampai oh iya kalau benar bintang utama belakangan gitu oh iya ya kalau di silam itu jagoan belakangan emang ini mah ini mah pesuruh ini suruh maju pembuka pembuka ini namanya pembuka iya iya Masya Allah ini kita juga tadi udah coba buka juga buka dengan mendoakan sama-sama guru kita yang baru aja berpulang baru para yang lalu Kak Hilman dan Masya Allah didoakan langsung oleh seribu orang Masya Allah lagi makasih banyak buat teman-teman yang sudah mendoakan nah ini topik malam ini kita lagi-lagi akan ngebahas tentang tema perempuan terutama anak perempuan yang mungkin next pertemuan berikutnya kita akan coba agenakan untuk bahas sudut pandang laki-laki karena banyak yang komen yang kolom chat juga yang anaknya laki-laki tapi sekali lagi disini juga banyak yang anak perempuan munggu teman-teman simak catat baik-baik screenshot kalau boleh screenshot silahkan screenshot bikin resumenya dan pastinya komunikasikan barang pasangan dan mempraktekan oke tanpa panjang lebar lagi mungkin kita langsung aja deh sambut guru kita bersama Ustaz Ben Rimang Ustaz baik Masya Allah Jazakallah Ayahir Kang Lewa Ayahiruan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Waala Alihi Wa Sohbihi Wa Mawala Wa Ba'at Ayah Bunda semua Jazakumul Kafir di kesempatan di malam ini bisa membersamai kembali di webinar kita yang rutin Insya Allah selalu kita adakan tiap bulan ya saya baru saja pulang dari Sumatera Barat ya keliling Safare Da'wah dan sebenarnya ketika tadi diminta pembuka itu agak-agak berat ya karena sejak kemarin kadang kondisinya selalu dalam kondisi yang masih belum apa ya boleh dibilang menerima bahwa kondisi ya diantara kami ya tim Paderman ada yang harus pergi meninggalkan lebih dulu ya saya mungkin sedikit yang merasakan kehilangan sekali kehilangan mohon doa mohon doa buat kahilman saya berdoa berdoa terus buat kahilman harusnya kemarin mungkin sederhana ya sebelum saya bicara tentang materi yang memang harus kita bahas saya harus keluarin ini dulu supaya nanti perjalanan ke depan itu lebih bisa lebih tenang gitu ya apa ya satu yang poinnya saya rasakan itu adalah selama setahun itu kayak yang bersakit itu saya membersamai saya selama Airwan datang menemani bahkan kita temani berobat gitu ya waktu ditepon bahwa kondisinya kritis waktu berapa waktu lalu pun kita hadir yang menyesakan itu adalah justru ketika kita pergi ya saya harus ke Sumatera Barat Airwan harus ke Balikpapan dan ternyata beliau pergi gitu ya malam-malam saya sendiri belum sempat upload atau update status belum siap kondisi saya untuk update status tapi saya bersyukur kainan itu punya warisan buku yang mudah-mudahan ini kan warisan buku yang menurut saya sama berharga sekali ya ini jariahnya beliau ya bagi yang ayah bunda yang sudah baca buku ini masya Allah setiap ayah bunda baca akan mengalir pahalanya kahilman makanya ayah bunda yang sudah punya buku ini baca praktekan agar kahilman merasa bahagia judul bukunya parentime dan bagi saya buku ini buku yang memiliki nilai magic karena buku itu beliau menulisnya dalam keadaan kritis sebenarnya beliau menulis itu dalam kondisi berjuang dan beliau paksa harus selesai sehingga saya waktu itu waktu buku ditulis itu saya bilang bahwa kahilman ayo masih bisa untuk sesi keduanya seri keduanya dan beliau bilang insya Allah insya Allah tapi ternyata sampai beliau mengakhiri hidupnya entah buku itu sudah jadi di laptop atau belum tapi saya belum konfirmasi baik ayah bunda besok doakan saya ayah irwan bu eli risman besok akan bersilaturahim ke keluarga besar atas nama pribadi ya kita akan mencari cara bagaimana supaya ya mungkin dalam waktu sepekan ini saya mau bikin father man akan bikin acara mengenang kahilman ya mudah-mudahan kang dewas setuju untuk hal ini baik izin ya untuk kita sudah dulu ya abisnya ya laki-laki gak barang untuk sedih kan ayo bunda mulai kenal Allah hari ini bicara tentang mendidik anak perempuan memang tantangan mendidik anak perempuan di akhir zaman tidaklah mudah karena diantara yang kita hadapi adalah anak perempuan kita berada dalam situasi yang disebutkan oleh baginda nabi s.a.w. dalam hadis liwat ibnu majah rasul mengatakan bahwa saya akan datang kepada manusia masa-masa penuh kerustaan penuh hoax jadi memang yang dihadapi khusus anak perempuan kita itu adalah berada di masa yang disebut zaman penuh kerustaan dimana cirinya dan ini yang kita khawatirkan karena kita adalah Yusot dikufi di masa dimana penuh kerustaan ini muncul maka mereka akan membenarkan sang penuh jadi pelaku kemaksiatan orang-orang yang ingkar dari agama justru dibenarkan dianggap keren diacungi jempol dianggap sebagai bentuk sebagai kemajuan dan ini yang mengerikan apalagi kalau anak perempuan kita akhirnya lebih banyak mengikuti tren-tren yang rusak kemudian kata nabi sebagai pembuka hadis ini dan ini isyarat yang tidak mudah menghadapi tentang azalman dimana di akhir zaman khususnya kita akan menghadapi anak-anak yang mendustakan orang-orang yang benar jadi kita akan menghadapi orang-orang yang mohon maaf gitu ya misalnya justru sesama muslimah saling mencelak muslimah yang komit misalnya ada yang berjilbab lebar langsung bilang teroris saya sampaikan ini karena mungkin ini stigma yang muncul atau mungkin ketika dia gak nikah maaf pacaran dia bilang cupu banget sih gitu ya ya ekstrim banget gitu jadi kita berada dalam situasi ketika orang-orang yang benar justru disepelekan dan ini hal yang mungkin kita harus antisipasi khususnya jangan-jangan anak kita yang khususnya perempuan masuk dalam pusaran ini maka hadis ini sebenarnya kan isyarat tentang bagaimana kedustaan atau hoax itu dicicil di akhir zaman ini sampai puncaknya kedustaan yaitu hadirnya dajalnya dajal ini kan akan menipu dan sebagian diwayat menyebutkan kebanyakan penghid dajal itu adalah perempuan kenapa diantaranya adalah perempuan itu sangat rentan untuk masuk dalam perangkap dajal karena lebih banyak melibatkan perasaannya dibandingkan akalnya dan ini yang sejatinya disyaratkan dalam hadis nabi wanita itu cenderung punya perasaan yang lembut dan sensitif lebih dominan maksudnya maka inilah yang membuat kenapa diantara yang kita khawatirkan adalah anak perempuan kita tidak bisa memiliki daya furkon menghadapi tantangan zaman di era kekinian yang ada perasaannya baper gitu ya larut dalam emosi yang mengikuti tren zaman sehingga daya furkon yang membuat mereka berpikir menganalisa memutuskan ini benar atau salah itu tidak miliki oleh anak-anak perempuan kita inilah yang membuat kita harus menyadari betapa arusnya siap untuk menyikapi ditambah bahwa labeling kepada anak-anak perempuan akhir zaman ini yaitu ketika rasulullah memberikan sebuah isyarat munculnya anak-anak yang ikut-ikutan yang dalam hadis imam tirmizi disebutkan rasulullah bersabda jangan kamu jadi generasi imma'ah apa itu imma'ah kata nabi itu orang-orang berkata kalau orang lain baik kami ikut-ikutan baik kalau orang lain buruk kami ikut-ikutan buruk jadi ini generasi ikut-ikutan dan ini sangat berat kalau yang mengikutinya adalah perempuan kenapa kerusakan terjadi ketika dialami perempuan itu lebih fatal kenapa karena kalau kata setkutu perempuan itu benteng terakhir kemuslimin maka hancurnya kemuslimin dirusak dengan hancurnya perempuan kalau dalam pepatah disebutkan ibu madrasah pertama seorang anak maka kita khawatir kalau perempuan yang rusak akan menghasilkan madrasah yang rusak apa terjadi kalau madrasah yang rusak pastinya tidak akan muncul generasi yang berkualitas di masa depan makanya ini mengapa dalam hal ini kita harus memahami betapa memiliki anak perempuan ini adalah sebuah hal yang tidak bisa kita anggap remeh mungkin sebagian orang menganggap bahwa memiliki anak perempuan itu adalah aib tapi beda bagaimana justru nabi memberi isyarat memiliki anak perempuannya adalah sebuah anugrah itulah mengapa hadis-hadis nabi tentang mendidik anak perempuan justru mengisyaratkan betapa kebanggaan bagi seorang yang memiliki anak perempuan diantaranya adalah memiliki anak perempuannya adalah shortcut untuk berdekat-dekatan dengan nabi di hari kiamat ya sebagaimana hadis surat muslim mengatakan nabi memberi syarat dengan menempelkan jarinya barang siapa yang mendidik anak perempuannya sampai balik maka aku dan dia di akhirat akan dekat nempel seperti ini artinya apa kalau kita sudah dekat dengan nabi maka pastinya kita berada di surga dan surganya pasti surga yang level tinggi inilah betapa bahagianya memiliki anak perempuan bahkan dalam hadis yang lain rasulullah mengatakan ya bagaimana ketika kita menghadapi repot yang mendidikan wanita makanya hadis muslim juga mengatakan nabi tulia bilmanat barang siapa yang diuji dengan anak wanitanya ya artinya ini syarat bahwa memiliki anak perempuan memang bukanlah hal yang mudah karena akan menguji emosi kita makanya disebutkan dalam hadis ini bahagianya yang diuji dengan mengasuh anak perempuannya maka dia bersabar kepada anak wanita ini maka apa yang didapat dengan kesabaran yang mengasuh anak wanitanya kunalah Allah akan jadikan dia sebagai penghalangnya dari api neraka jadi memiliki anak perempuan ini selain akan berdekatan dengan nabi tapi juga akan jadi penghalang tak tersentuh oleh api neraka karena anak wanita yang dididiknya semuanya luar biasa Masya Allah ini cukup memberitahu kita bahwa ada peluang bagaimana memiliki anak perempuan sebagai jalan menerai kebahagiaan bergerontohan atau kalau sia-sia atau dalam hal ini kita menyepelekan atau dalam hal ini tidak mendidik dengan benar maka anak perempuan ini yang kita tidak dididik dengan benar artinya akan mendampak kepada apa kepada hancurnya generasi masa depan dan pertanggung jawaban yang paling berat itu adalah dari orang tua yang gagal mendidiknya yaitu ketika gara-gara gagal mendidik anak perempuan maka mempersiapkan kehancuran generasi masa depan kenapa karena kegagalan mendidik anak perempuan adalah yaitu membuat hancurnya madrasah bagi anak-anak di generasi masa depan dan inilah disebabkan karena kelahilan kita karena itulah kita harus mendidik dan mendidik anak perempuan sudah disyaratkan bagaimana kita belajar dari sosok yang Allah jelaskan namal Quran ada dalam surat Al-Imron ayat 33 mungkin bagi yang pernah mengikuti apa ya kelas e-course mendidik anak laki-laki kami sudah membahas satu ayat yang ayat ini adalah isyarat betapa Islam sudah secara sempurna memberikan petunjuk bagaimana mendidik anak perempuan dan mendidik anak laki-laki dalam Islam Allah berfirman di dalam surat surat Al-Imran 33 Sesungguhnya Allah memilih empat tokoh yang pertama Adam yang kedua Nuh yang ketiga keluarga Ibrahim yang keempat keluarga Ibron atas segala umat diantara seluruh umat di masa itu yang terpilih adalah empat Adam Nuh Ibrahim dan Imran dari empat tokoh ini yang menarik hanya Ibrahim dan Imran yang dapat penyematan keluarga ya artinya yang sukses benar-benar dalam membangun keluarga itu adalah Ibrahim dan Imran makanya sebut Allah Ibrahim wala Imran sementara Adam dan Nuh mereka secara individu sukses tapi keluarganya dalam hal ini tidak semuanya terajak kepada Hidayah kita tahu bahwa Adam salah satu putranya Qabil menjadi pembunuh dan Nuh bahkan istri dan anaknya kafir tapi Allah tetap memulihkan mereka pelajarannya apa pelajarannya adalah bahwa sejatinya Allah meminta kita terus belajar dan berusaha dalam mendidik anak-anak kita urusan hasil itu biarkan Allah yang menentukan dari Beladam dan Nuh kita belajar tentang ikhtiar yang tak pernah putus asa inilah kenapa dalam urusan mengasuh anak yang harus kita pakai pegangan berat-rat adalah jalankanlah proses serahkan hasil kepada Allah inilah yang disebut dalam surat At-Toba 105 jadi yang penting kata Allah usaha saja urusan hasil itu urusan Allah sehingga yang kita harus upayakan adalah kesungguhan kita kegagalan pengasuhan bukan diukur dari anak tak sesuai harapan kegagalan pengasuhan adalah ketika kita salah dan tidak mau menjalani proses dengan benar makanya ini yang harus dipegang kuat oleh kita bahwa proses yang kita lalui sebenar dari Nuh kita belajar kesungguhan bagaimana Nuh misalnya bersungguh-sungguh mengajak anak dan keluarganya aku berda'wah malam dan siang tapi bukan bertambah dekat kabur semuanya termasuk anaknya termasuk adalah istrinya apakah Nuh dianggap gagal Allah tidak mengatakan Nuh gagal Allah puji bahkan disebut Rasulullah Azmi kenapa karena kegigian Nuh inilah yang kita belajari dia 960 tahun berda'wah tak pernah dia berhenti siang malam siang malam dalam berda'wah dari Adam pun kita belajar tentang bagaimana bentuk penghambaan Adam dalam melakukan upaya kebaikan yaitu selalu mengevaluasi dan muhasabah diri yang namanya etirof Nabi Adam adalah contoh hamba Allah yang dimuliakan karena tak pernah berpikir menyalahkan pihak lain tapi selalu mengevaluasi diri setiap ada kejadian yang tak sesuai rapat diantara yang kita lihat dari sikap Nabi Adam adalah jiwa etirofnya yang saat dikeluarkan dari surga tak satupun dalam hal ini Nabi Adam melaknat iblis padahal iblis biang kerok lah yang membuat dia keluar dari surga ini gak pernah ada mengatakan wah ya Allah wah ya Allah lakratlah iblis ya Allah iblis biang kerok ya Allah gara-gara iblis saya begini saya begitu tidak yang Adam melakukan adalah pelajarannya adalah beliau mengevaluasi dirinya ya jadi ini diantara yang dia selalu ucapkan dan inilah kalimat yang akhirnya membuat Allah begitu mencintainya inilah pelajaran penting juga Nabi Adam jangan sampai diantara kita ada orang tua yang baru anak masalah ini ini gara-gara tiktok anak saya ini gara-gara drakor kan gitu anak perempuan kita selalu ini gara-gara drakor ini gara-gara tiktok kita lupa mengevaluasi diri jangan-jangan drakor dan tiktok yang menjadi hobinya anak perempuan kita karena tak mendapatkan kebutuhan dasarnya misalnya anak wanita kita butuh mendapatkan ya sisi romantisme dari seorang ayah yang mau memberikan kebutuhan batinnya tapi ayahnya kaku kayak kena bukering gak pernah mengatakan cinta gak pernah mencoba untuk mengajak denger date berdua tak pernah menunjukkan bagaimana bahasa cinta yang pelayanan atau bahasa cinta sentuhan kepadanya maka ketika anak kita yang perempuan melihat bagaimana romantisme para laki-laki yang ada di film drakor dia jatuh hati dan ini adalah hal yang seringkali tidak disadari sebagian besar orang tua yang ada adalah marah yang adalah menyalahkan keadaan yang adalah menyumpas para serapai benar-benar gara-gara gadget gara-gara ini bukan itu inilah kenapa pelajaran dari ayat Al-Ibron 33 kita dapat ikhmah yang besar tapi yang mau kita bahas adalah justru Allah memberikan isyarat tentang pendidikan keluarga dalam hal ini lewat dua tokoh yaitu Ibrahim dan Imran dimana Ibron dan Imran disebut keluarganya berarti beliau dua orang ini adalah sosok yang memang sudah teruji keluarganya dimana Allah sudah memberikan beberapa pembedaan dari Ibron dan Imran ini juga sebagai pelajaran diantaranya apa Ibrahim dalam hal ini adalah apa dari keluarga Nabi dan Imran bukan Nabi jadi ayat ini justru isyarat bahwa menjadi keluarga terbaik itu bukan berarti harus jadi Nabi buktinya Imran yang bukan Nabi bisa diangkat jadi keluarga terbaik maka inilah bantahan bagi orang-orang sering berdoa lihat pantaslah Nabi kan baik Nabi kan dapat petunjuk kita kan bukan Nabi memang walaupun bukan Nabi tapi bisa memiliki kualitas keluarga yang baik sebagaimana Imran yang bukan Nabi yang kedua Ibrahim keluarga yang poligami Imran monogami ini juga isyarat keluarga terbaik tidak diukur dari banyaknya istri ini seringkali diplesetkan dan dicandai sebagai laki-laki kalau dari yang monogami dia bilang luma cemen padahal bukan itu mau poligami mau monogami tetap Allah meliakan dari poligami harus mendapatkan pelajaran Ibrahim bertanggung jawab anak dan istrinya diurus dengan benar jangan sampai semangat poligami tapi keluarga berantakan yang monogami pun jangan mencelah yang poligami pasti berantakan selagi ada ilmunya dari keluarga Ibrahim dari keluarga Imran insya Allah mereka tetap dalam petunjuk Allah yang ketiga Ibrahim dan adalah keluarga yang full parent ayah dan bundanya masih hidup waktu mengasuhnya sementara Imran contoh keluarga yang single parent karena sejarah menyebutkan saat Maria baru lahir Imran wafat sehingga dalam hal ini Hana istrinya Imran mengasuh anak seorang diri ayat ini memberikan sebuah isyarat kalau ingin belajar dari keluarga full parent dari Ibrahim kalau yang single parent dari keluarga Ibrahim berikutnya yang keempat Ibrahim keluarga yang pengasuh lelakinya alias pengasuh utamanya itu jarang pulang alias selalu pergi mulu seperti Ibrahim yang pulangkan setahun sekali makanya ayah pengembara bisa belajar Ibrahim kemudian Imran justru sebaliknya pengasuh utamanya yaitu Nabi Zakaria yang diamanahi seba dari Imran wafat justru lebih sering berada mendampingi Mariam yaitu di mana di Betul Mekodas artinya apa ayah yang juga sering di rumah juga ada ilmu dari Nabi Zakaria pengasuhnya Mariam dari keluarga Ibrahim yang kelima adalah keluarga Ibrahim keluarga yang anaknya banyak dalam catatan sejarah Ibrahim memiliki 4 istri dan 12 anak ya istri pertama namanya Sarah yang kedua Hajar yang ketiga Konturo yang keempat Hajun Binti Amin jadi anaknya ada 1 dari Sarah 2 dari Hajar 6 dari Konturo dan 4 dari Hajun Binti Amin jadi formasi 1-1 6-4 semua laki-laki berikutnya keluarga Ibrahim mengajarkan pendidikan mengasuh anak tunggal jadi ini mengasuh anak secara tunggal itu berlajar dari keluarga Ibrahim yang terakhir Ibrahim mengajarkan semua anak Ibrahim laki-laki dan Ibrahim mengajarkan anaknya perempuan inilah ayat Quran yang mungkin memberi syarat bahwa Quran sudah membuat petunjuk kalau mendidik anak laki-laki belajar dari keluarga Ibrahim mendidik anak perempuan belajar dari keluarga Ibrahim Masya Allah ya jadi Quran ini sangat lengkap kalau kita perhatikan semua konsep sudah dibahas bahkan konsep pengasuhan juga dibahas jadi dari sini kita belajar mengapa pelajar mendidik anak laki-laki di course yang sudah kita bahas itu itu sebenarnya ya akan kita bahas detailnya di kelas itu itu sudah membelajar dari ayat ini yang laki-laki belajar Ibrahim yang perempuan dari Imron bagaimana kita mendidik anak perempuan berarti belajar dari keluarga Imron dimana keluarga Imron kita tahu menghasilkan anak yang berkualitas dan dia lah yang digelari sebagai Miss Universe jadi kalau ditanya roadmap pengasuhan anak perempuan adalah menjadikan anak kita seperti keluarga Imron yaitu seperti Mariam jadi siapapun disini punya anak perempuan target utama mengasuh anak seperti Mariam dan wanita yang setaraf dengannya Mariam yang disebutkan tapi yang setaraf dengannya banyak diantaranya hadis nabi salam riwayat ilmizi afdalun isair janati arba sebaik-baik wanita pengundus surga dan empat siapa Mariam binti Imron kedua khorija binti kholid yang ketiga fatimah tuzara binti muhammad yang keempat asyah binti muzaim jadi empat yang setaraf dengan Mariam dan itu dibahas tapi kalau ditanya dari ayat alimron 33 ini kita belajar bahwa sudah Allah tetapkan mengasuh anak perempuan target akhirnya ada jadi Mariam jadi kalau ditanya siapa itu Mariam Mariam lah yang digelari langsung oleh juri dari langit dan bumi sebut Miss Universe jadi Miss Universe ini istilah mulia yang ambil dari Quran sayangnya yang ambil sekarang dipopulerkan justru oleh orang-orang barat dengan terminologi Miss Universe yang rusak dimana kita tahu bahwa perempuan terbaik atau Miss Universe itu Mariam Allah sebutkan dalam surat alimron ayat 42 inna allah astofaki wa toharuki wa astofaki ala nisa ila alamin sesungguhnya Allah memilihmu mesucikanmu dan memilihmu diantara wanita di alam raya ini alam raya itu bahasa Indonesia bahasa Arabnya alamin bahasa Inggrisnya universe jadi kalau ditanya pendidikan anak apa mendidik anak perempuan wajib jadi Miss Universe siapa itu Miss Universe yaitu Mariam jadi Mariam itu Miss Universe yang ada dalam Al-Quran yang dipilih Allah dan itulah yang jadikan role model sehingga mendidik anak perempuan kalau kita sebut saat ini seringkali mengalami banyak problematika karena role modelnya salah diantaranya 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 adalah kalaupun Miss Universe yang dipilih adalah Miss Universe versi yang ada di Amerika di Filipina atau di Venezuela Miss Universe itu dipuji karena kecantikannya lenggak-lenggok dia di depan panggung kemudian dia dibanggakan ketika dia punya karir kemudian dianggap sebagai wanita yang memiliki banyak piala sebatas itu padahal Mariam bukanlah wanita yang satu yang suka lenggak-lenggok Mariam bukanlah wanita yang wanita karir Mariam bukanlah wanita yang maaf ya dalam hal ini punya piala segudang di belakangnya Mariam juga bukan wanita yang dalam hal ini memiliki bisnis sebagainya nah makanya untuk kita bisa memahaminya bagaimana cara pengasuhan dalam Islam yang pertama adalah setiap anak wanita harus dilatih yang utama adalah menjaga kesuciannya karena itulah Allah menyebut Mariam sebagai At-Tohiroh dan wanita-wanita semisal dengannya pun disebut At-Tohiroh seperti Khadijah sebelum nikahin Nabi juga disebut At-Tohiroh nah inilah salah satu yang disebutkan Al-Quran ini pembahasan ini kalau saya terusin bisa sampai jam 12 karena ini kajian mengenai mendidik anak perempuan ini lumayan panjang tapi kesimpulannya bagaimana yang kita pertama kali lakukan dalam mendidik anak perempuan yaitu mulailah dengan memahami tentang role model yang harus kita jadikan acuan dan perempuan role modelnya adalah Mariam dan wanita setaraf dengannya itu adalah tiga yang lain adalah Khadijah Fatimah dan tentu saja adalah Asia nah bagaimana yang pertama diajarkan diajarkan anak kita memiliki yang namanya wanita yang mulia itu adalah menjaga kesucian ingat terminologi Quran adalah At-Tohiroh menjaga kesucian bukan sekedar keperawanan karena terminologi seringkali kita sampaikan karena perempuan yang kalimat nah jaga keperawananmu nah jaga keperawananmu bukan yang benar jaga kesucian kenapa? karena suci itu beda dengan perawan suci berkaitan dengan adab ahlak perawan terkait dengan faktor fisik mohon maaf ya ada wanita suci tapi gak perawan perawan tapi gak suci contoh suci gak perawan siapa? Khadijah dia waktu dinikah sama nabi statusnya janda sudah punya anak bernama hindun tapi gelarnya adalah At-Tohiroh diantara yang menyebutkan kenapa Khadijah digelari At-Tohiroh wanita suci diantaranya meskipun janda dia gak gatel gak genit ya meskipun dia punya karyawan bujang dari telah meni nabi punya hati perasaan jatuh cinta disimpan cinta ini makanya disampaikan lewat macomblang naib nufaisah jadi gak nembak langsung ya sering kali saya bantah berkata sebagian orang mengatakan wah kalau mau menelamar laki-laki juga boleh buktinya Khadijah Khadijah menyatakan cinta iya tapi gak nembak langsung gak lagi nabi Muhammad datang tiba-tiba Muhammad mau gak jadi suami aku ayo dong please aku kangen gak begitu dan lakukan oleh Khadijah menjaga kemuliaannya dia lewat pihak ketiga yang menjaga harkat dan martabatnya inilah adab dalam Islam yang seringkali muslimah sudah hilang kesucian yang dijajarkan dalam Islam adalah berkaitan adab dan ahlak dan beda dengan keperawanan keperawanan itu yang perawan tapi gak suci banyak dan lama ini selapudaranya masih kokoh di liang kemaluan tapi tubuhnya dadanya sudah dipegang bibirnya sudah dikecup inilah sesuatu yang tidak boleh sampai terjadi makanya sebagaimana Al-Quran mengisyaratkan ketika Maryam baru lahir Maryam baru hamil maka diantara yang membuat menunjukkan betapa mulanya Maryam yaitu ketika kalimat yang diucapkan saat jibil mengatakan kau akan punya anak apa kata Maryam bagaimana bisa aku punya anak sementara tak satupun wanita pernah tak satupun manusia pernah menyentuh aku inilah hal yang sangat fundamental dalam mengasuh anak perempuan yaitu bagaimana kita butuh di jaman sekarang wanita-wanita yang suci menjaga ahlak dan adab diantara ahlak dan adab yang utama bagi perempuan ini simpulkan dari para ulama adalah ahlak yang namanya rasa malu rasa malu adalah ahlak yang utama dalam islam bahkan dianggap bagian dari setengahnya iman ya tapi yang lebih utama lagi kalau itu dimiliki oleh perempuan kenapa karena ketika hilangnya rasa malu itulah yang membuat akhirnya perempuan mempermalukan dirinya atau malu-maluin itulah mengapa rasul membuat isyarat dan sindiran kalau sudah hilang rasa malu apa kata nabi kalau kamu tidak punya rasa malu berbuatlah susuk kamu maka diantara pagar yang dirusak oleh media termasuk perusak generasi muda sekarang yaitu para wanita dihilangkan rasa malu dan rasa malu dalam konteks kekinian seringkali dibenturkan dengan pede inilah yang seringkali saya bantah malu lawannya bukan pede malu itu lawannya binal pede lawannya minder jadi malu dan minder beda malu itu adab sehingga perempuan rasa malu mulia kalau tidak ada rasa malu jadinya binal jalang apa ya jalang atau apa ya genit sementara kalau minder lawannya pede minder itu karena kompetensi sementara malu karena adab makanya kalau malu biasanya kalimat yang dilakukan aku gak mau sementara kalau minder aku gak bisa beda kalau malu berkaitan dengan misalnya pencegahnya adalah dirinya untuk berinteraksi yang dari dalam diri dia malu beda maka inilah yang seringkali hilang banyak orang tua yang ingin membuat anaknya lebih dulu pede dengan membunuh rasa malunya bukan mindernya sehingga kata yang anak perempuan gak mau bersalah mana-mana malah jenis kamu gak boleh gitu anak perempuan itu harus pede gak boleh malu itulah yang tanpa sada dirusak dan ketika perempuan dipaksa pede yang maksudnya adalah lawan minder yang terjadi bukan pede jadi binal makanya banyak perempuan yang akhirnya dia lupa menjaga kehormatannya laki-laki muncul lagi di pos ronda dia lewat sambil bilang hey guys dia boleh gabung gak guys kamu ganteng banget sih kemudian dibikin konten terus dibilang gila pede banget ya maaf kalau dalam syariat itu bukan pede tapi binal maka diantara hal yang pertama diingat bagi para orang tua ayah karena waktu ini terbatas maka diantara mendidik anak perempuan yang dijaga adalah adab rasa malunya dan ini kita bisa lihat dalam banyak riwayat mulai dari rasa malu putri Syekh Madian ketika dia harus mengembala kambing milik milik dari ayahnya kemudian dia membawa kambingnya kehausan sampailah di pinggiran sungai sumur yang sumur itu ada tempat banyak gembala kambing ngumpul tiba-tiba dia menahan kambingnya ini karena banyak laki-laki ngumpul di sana tak lama datanglah Nabi Musa Nabi Musa mandi di kosumur tersebut mandi minum airnya Musa lah yang ngeh ada seorang wanita dan adiknya yang sedang di ujung jalan bertanyalah Nabi Musa kamu ngapain disini perempuan ini bilang kami seorang anak dua orang putri yang memiliki ayah sudah sepuh tak punya anak laki-laki jadi kami gembala kambing milik ayah kami dan kami-kami kawusan maka kami cari minumnya kata Nabi Musa kenapa kalian gak ambil minumnya dan bergabung dengan mereka apa kata dua orang wanita ini disana banyak laki-laki dan kami malu bayangkan inilah hilang bahkan ada sebuah riwayat ketika Aisyah meminin setelah wafatnya baginda Nabi Sallallahu kemudian tak lama Nabi dikuburkan di samping kamarnya kamar biliknya kemudian tak lama meninggallah ayahnya sebagai pengganti Nabi atau berbakar kemudian dikubur pula di samping biliknya yang tak lain di samping makamnya Nabi jadi Aisyah kamarnya bersebelah dengan kuburan jadi kalau sekarang ada fenomena rumah dekat tempat kuburan Aisyah sudah lebih dulu dekat tempat kuburan rumahnya samping kuburan kuburan dari suami dan ayahnya pada saat Wabubaka meninggal Umar sudah menjadi khalifah dan berpesan Wahimul Buminin izinkan aku sekiranya aku wafat nanti aku minta dikubur di samping kuburan suami dan ayahmu maka Aisyah pun mengizinkan tak lama akhirnya Umar berkata wafat dan akhirnya Umar pun dikubur lagi-lagi di samping kubur rumah biliknya Aisyah dan apa kata Aisyah setelah Umar dikubur di samping bilikku alai kamarku maka seumur itu aku tak pernah membuka hijabku meskipun dihadapan kuburannya Umar meskipun dihadapan kuburan Umar kuburan orang mati tapi yang terjadi adalah Aisyah tetap memakai hijabnya kalau ada di depan Nabi atau di depan ayahnya itu karena mahrumnya tapi Umar wafat dan itu mayatnya kalau dari sisi syariat boleh nggak? boleh tapi malu mencegahnya untuk membuat keauratnya depan hal ini maka kalau ada yang mengatakan gimana Ustaz saya mau pakai jilbab jilbab itu ibadah ibadah hardware software-nya rasa malu maka siapa yang mengajarkan hijab tanpa mengenal rasa malu maka anak perempuan kita berhijabnya malu-maluin inilah yang mengerikan mudah-mudahan bermanfaat itu yang saya sampaikan karena waktu terbatas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyaallah teman-teman semua di sesi pertama seperti biasa sudah banyak tamparan-tamparan keras yang disampaikan kepada kita semua menjadi evaluasinya tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita yang seringkali kita salah kaprah untuk tadi ya menanamkan rasa malu dimana malu tentunya telawannya adalah genit benar tadi bukan apa tadi ya milio pede aku gak mau dan aku gak bisa dua hal yang berbeda oke teman-teman semua pastinya teman-teman akan mendapatkan manfaat lebih luar biasa lagi ketika nanti mendengarkan pengaparan dari ayah Irwan tapi sebelum situ saya kembali mengingatkan kepada teman-teman semua yang memang pengen join secara mendalam bahas tentang mendidik anak perempuan bisa join di e-course langsung yang e-course nya sudah saya share linknya di kolom chat ya itu jadi join e-course itu saya bagikan ke teman-teman semua langsung masuk ke halaman check out nya ya ini saya memudahkan aja sih supaya teman-teman langsung memudahkan nah halamannya kesini misalkan ini misalkan ya teman-teman ketika pengen join di course pendidik anak perempuan checklist birunya pastikan ada di judul itu kalau misalkan pengen join ke anak mendidik anak lelaki tambah kalau kalau misalkan dua-duanya saran saya nih kalau main dua gini supaya lebih hemat pilih yang paket yang hebat yang ini ya kalau misalkan pengen belajar tentang manajemen konflik pasutri yang ini pilih kalau pengesuhan anak yang ini ya kalau pengen semuanya silakan pilih yang kalau enggak yang ini ya atau silakan yang ini misalnya contohnya saya kasih contoh aja mendidik anak perempuan misalkan ketika teman-teman pengen join lebih belajar banyak belajar lebih lebih mendalam lagi tentang seni mendidik anak perempuan ke sini langsung nanti di dalamnya ada promo diskon 50 ribu sekali lagi diskon 50 ribu ini berlaku hanya beberapa hari saja maksimal dua hari kawan-kawan supaya enggak lupa silakan Anda pastikan check out di malam ini juga ya di klik berikutnya langsung nanti isi data data diri yang ada di sini ya mungkin nanti sambil berjalannya waktu sambil Q&A atau mungkin menyimak kalau memang pengen langsung juga silakan beberapa yang sudah juga saya cek ya masya Allah luar biasa oke kita akan lanjut ke pemerintah berikutnya dimana siapkan calon penting juga photoshoot juga boleh silakan foto-foto ya nanti pastinya biasanya airwana banyak slide yang di syarga kita semua ya itu bisa juga kita praktekan di hidupan kita ya terutama dalam pendidik anak perempuan kita langsung aja deh kita panggil langsung ayo oh ya ya subhanallah khair Kang Dewa Alhamdulillah mudah-mudahan sehat ya Ustaz Benri juga mudah-mudahan sehat insyaallah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak dan ibu calon bapak calon ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang disampaikan Ustaz Benri itu membuat kita berfikir jauh lagi bahwa ada persoalan yang menurut emad saya bukan saya memberatkan masalah tapi ada persoalan yang berat menurut emad saya ke depan khususnya kita di Indonesia ada sekitar jumlahnya anak perempuan di Indonesia itu sekitar yang berumur range 0 sampai sekitar 21 tahun itu sekitar 40 jutaan lah itu ya bapak ibu ya 40 jutaan itu di satu sisi dan satu sisi lagi seperti yang disampaikan Ustaz Benri seperti pertanyaan seberapa banyak anak perempuan kita yang sudah dididik dengan rasa malu seberapa banyak anak perempuan kita yang kemudian sudah mengetahui tentang jati dirinya dari awal seberapa banyak kita sudah menceritakan kepada anak perempuan kita tentang siapa itu Bunda Mariam Bunda Fatima Bunda Khadijah Bunda Aisyah Binti Wazahir seberapa banyak kita sudah mensimulasikan keperempuanan kepada anak perempuan kita ini sebuah PR yang sangat luar biasa tapi seperti yang saya belajar banyak oleh Kang Dewa dan Ustaz Benri semuanya itu menjadi tantangan bagi kita tantangan bagi kita bahwa Allah memberikan sebuah 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 daerah sebuah ranah ikhtiar yang lebih luar biasa lagi dan kita yakin betul bahwa kita ini nanti akan ditanya oleh Allah SWT dari seberapa banyak ikhtiar kita nah Ayah Bunda Bunda Saya izin membagikan apa yang untuk share bahan-bahan diskusi kita judulnya adalah seperti yang sudah disampaikan ke Bapak dan Ibu semua tentang apa tantangan anak perempuan di masa depan jadi tantangan ini dalam artian mungkin banyak masalah yang terjadi di anak perempuan kita banyak kelemahan-kelemahan terjadi di anak perempuan kita tapi nanti kita kelompokkan menjadi tantangan supaya kita bisa lebih bersemangat ke depan Ayah Bunda yang dimiliki banyak data yang menunjukkan apa saja tantangan yang akan ditemui anak perempuan kita sekarang dan masa depan tapi saya mencatat dua hal yang paling penting yang insya Allah Alhamdulillah ini sudah kita bahas di e-course yang tadi disampaikan oleh Kang Dewa e-course untuk mendidik anak perempuan itu satu adalah soal keperempuanan itu menjadi tantangan yang paling besar yang terjadi di anak perempuan kita keperempuan itu nanti kita akan uraikan tadi Ustaz Bendy sudah menyampaikan secara retil gitu apakah itu persoalan agamanya apakah persoalan nanti fikirannya persoalan dunianya dan lain-lain tadi Ustaz Bendy sampai menyampaikan bahwa anak perempuan kita sudah besar gitu gak menjadi masalah kalau misalnya membuka aura dan lain-lain gak ada rasa malunya gitu itu mungkin kita melihatnya adalah karena persoalan gak banyak yang dia dapatkan pendidikan keagamaan pendidikan akhlak yang harusnya dia dapatkan di usia-usia tertentu nah keperempuanan itu kata para ahli khususnya ahli Fadring menyebutkan adalah persoalan kehormatan seorang anak perempuan itu yang pertama yang menjadi tantangan bagi kita untuk masa depan kita misalnya kalau kita punya anak perempuan kita akan menjadi tantangan luar biasa misalnya kita punya anak perempuan di usia 5 tahun tantangan itu banyak sekali bagaimana kita sudah menselesaikan menceritakan 4 perempuan ini kepada anak-anak perempuan kita kemudian Pakan Ustaz Fathia akan menyebutkan kalau boleh anak perempuan kita itu kalau boleh kalau memungkinkan dan ini disahankan adalah anak perempuan kita itu kita adakan semacam ujian gitu semacam merojaah gitu ya tentang 4 perempuan yang tadi sebut oleh Ustaz Penderi itu dalam rangka apa bagi anak-anak di umur 0-7 tahun itu itulah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengertian mendapatkan raping gitu dari anak-anak itu dia untuk mengerti secara dalam belum tentu belum bisa sudah otomatis tapi yang paling penting adalah kita membuatkan lapisan lepesan imprim bahwa sadarnya dia bahwa ada yang di dalam bahwa sadarnya dia itu selama lebih dari 7 tahun itu dia mengenal betul siapa Bunda Mariam itu dia mengenal betul bagaimana Bunda Mariam itu berkata bagaimana Bunda Mariam itu berpikir dan lain-lain itu tantangan kita yang pertama tantangan yang kedua adalah kalau kita bicara soal anak perempuan tadi sudah disebutkan juga oleh guru kita selalu kita bicara soal peran ayah jadi sekarang dunia menjadi dunia khususnya di Indonesia ada satu kondisi yang namanya Dedy Isus Bapak Ibu ya sudah mengenal juga nah Dedy Isus itu semakin luar biasa terjadi di Indonesia Dedy Isus itu adalah bahagian dari father hunger Dedy Isus itu bahagian dari fatherless jadi negara kita ini memang dikategorikan sebagai negara yang kekurangan yang lapar ayah gitu ada ayahnya secara fisik tapi gak banyak ayah yang terlibat di dalam pengasuhan dan pendidikan nah ada tiga hal yang menjadikan akibat dari fatherless country ini di Indonesia yang pertama adalah persoalan korbannya itu adalah istri sendiri dari seorang ayah kemudian yang kedua adalah father hunger ini biasanya banyak terjadi kepada anak laki-laki anak laki-laki yang sekarang banyak terjebak ke LGBT ke homo ke gay dan lain-lain atau anak laki-laki yang kemudian terlibat di dalam narkoba di dalam kriminal salah satu penyebabnya adalah itu banyak penyebabnya tapi salah satu penyebab yang cukup besar adalah karena tidak ada dari model seperti yang disebutkan oleh istri ada umur-umur tertentu yang memang anak laki-laki itu dia harus mendapatkan dia harus dibimbing betul secara detil oleh seorang laki-laki yang bernama ayah atau ayah yang lain apakah itu guru apakah itu pengurus misjid dan lain-lain nah anak perempuan namanya Dedy Isus nah Dedy Isus itu banyak sekali anak perempuan yang terkategorikan kepada persoalan yang pertama itu adalah persoalan seksual jadi anak-anak yang dari banyak data yang menyebutkan di Indonesia anak-anak yang gampang menyerahkan yang paling berharga dari diri jadi dalam dirinya itu kepada seorang laki-laki yang mungkin dia baru kenal itu apakah di dalam sebuah pesta apakah dalam sebuah konser musik yang nanti berujung-ujung mereka akan melakukan melakukan perhubungan suami istri yang tidak sah yang haram itu nah Bapak Ibu yang bilang Allah S.W.T kenapa ada Dedy Isus itu adalah karena memang anak-anak perempuan kita khususnya anak perempuan kita khususnya dia tidak mendapatkan ayahnya mau di usia-usia 0-7 tahun dia tidak mendapatkan figur ayah dan bisa jadi adalah di usia 0-7 tahun itu mungkin dia tidak mendapatkan juga figur ayah yang meng-backup full isi-ibunya karena di umur 0-7 tahun memang banyak lebih di umur dan ibu yang banyak berperan atau anak perempuan kita itu memang di usia 7-14 tahun 8-15 tahun itu dia betul-betul tidak mendapatkan ayah jadi dia memang ada ayahnya secara fisik tapi dia persoalan spiritualnya dia tidak dikenalkan kalau ayah nanti kita akan melihat betapa pentingnya anak itu dengan ayahnya salah satunya adalah mengenalkan Allah kepada anak perempuan kita bagaimana kita bagaimana anak perempuan itu bisa mencintai Allah salah satu adalah yang terbaik itu adalah kalau bapaknya soleh anaknya akan lebih gampang itu anak perempuannya akan lebih gampang di dalam beragama jadi intinya bapak ibu yang menekan sumatala adalah dua tantangan yang pertama kepermampuan yang kedua adalah peran ayah di dalam kehidupan anak perempuan nah peran ayah itulah yang terjadi berkurang di negara kita kita pernah bahas ini bapak ibu di e-course yang tadi disebut kepermampuan anak dewa itu saya lupa di video berapa Ustaz Benri di awal-awal itu Ustaz Benri menjelaskan juga tentang bagaimana peran ayah di dalam pendidikan dan pengasuhan anak perempuan kita dan apa-apa akibatnya kita melihat ya oh bapak ibu ya yang pertama adalah soal kepermampuanan nah apa yang harus kita lakukan kepada anak perempuan kita menjawab tantangan untuk anak perempuan kita ke masa depan sekarang dan ke masa depan yang pertama itu adalah kita menjaga dan menyelamatkan keperempuanan anak perempuan kita nah pertanyaannya keperempuanan itu apa bapak ibu keperempuanan itu adalah kehormatan sebagai anak perempuan kemuliaan sebagai anak perempuan nah apa saja kemuliaan itu Ada beberapa hal yang saya catatkan di sini Yang pertama adalah yang pertama Kehormatan sebagai anak perempuan itu agamanya Jadi tugas kita yang sangat luar biasa adalah Menjawab tantangan anak perempuan ke depan itu adalah Membereskan persoalan agamanya Jadi kalau kita bicara soal agama kan kemana-mana ya Bapak Ibu ya Dilihat dari bapaknya berusaha untuk soleh atau tidak Seperti apa penampilan bapaknya Seperti apa akidah bapaknya Seperti apa akhlak bapaknya Bapak dan ibunya dan lain-lain Dan kemudian kita akan bicara juga Lingkungan dia seperti apa Nah ini soal banyak sekali Bapak dan Ibu yang dimiliki Kehormatan sebagai anak perempuan itu Dari sisi agamanya itu sangat lemah Itu di dalam kehidupan kita berumah tangga Khususnya di Indonesia Yang kedua adalah Kehormatan sebagai anak perempuan itu Dilihat dari sisi jiwanya Jadi perkembangan emosionalnya Tadi disebutkan Ustadz Bender Ada empat perempuan yang sangat luar biasa Yang harus kita latihkan ini kepada anak perempuan kita Yang harus kita kenalkan kepada anak perempuan kita Bagaimana seri sisi emosional Seorang Bunda Khadija yang sangat luar biasa Yang menjadi contoh bagi hal Terus semua para istri di dunia ini Mencontohkan bagaimana kelembutan Bunda Khadija Bagaimana kehebatan Bunda Khadija Jadi seorang istri Ini mau tidak mau adalah Harus ada di anak-anak kita Dan ini kan gak bisa ujuk Ujuk datangnya Jadi anak-anak perempuan kita Memang harus kita latih betul Kita bimbing betul Bagaimana dia mempunyai kecerdasan Atau kesehatan mental yang baik Kemudian dunianya Nah dunianya ini Bapak dan Ibu adalah Kehormatan anak perempuan kita Banyak terganggu oleh Karena persoalan duniannya Apakah itu Nah pembahasannya juga Kita pernah bahas di e-course ini Bapak dan Ibu Apakah itu mungkin Persoalan bagaimana Bapak dan Ibu tidak sepakat Untuk mengenalkan Mengenalkan soal media sosial Pada anak perempuan kita Apakah kita di rumah Antara bapak dan Ibu Tidak sepakat Berapa jam dia harus Megang handphone misalnya Itu adalah persoalan dunianya Kita menjaga kehormatan Anak perempuan kita Dari sisi dunianya Kemudian dari sisi bergaulnya Kemudian dari sisi Dimana aktivitasnya Anak perempuan kita Selesai dengan tahap perkembangannya Yang keempat adalah Persoalan kehormatan Sebagai anak perempuan Itu adalah persoalan pikirannya Gitu Nah Bapak Ibu yang bilang Sekarang Sekarang anak-anak perempuan Sangat luar biasa Pengaruh dari pikiran ini Bapak dan Ibu Bisa kita melihat Sekarang ada Saya bukan ngejat Ada anak perempuan Yang begitu bangganya Mungkin untuk Misalnya berpikir yang Punya alur pikir Yang aneh-aneh gitu Bapak Ibu ya Yang berani untuk melawan Melawan sunnah misalnya Yang berani untuk Speak up Persoalan Sebagai anak perempuan itu Harus orang yang berani Untuk mengatakan Yang berbeda dengan orang lain Nah ini adalah Persoalan pikirannya Kemudian Yang terakhir adalah Persoalan tubuhnya Anak perempuan kita Nah tadi disampaikan Bagaimana kita Mendidik Bagaimana pengaruh Apa ya Kita menjaga kehormatan Tubuh anak perempuan kita Misalnya apakah Persoalan Nanti Soal tumbuh Kembang anak perempuan kita Yang sesuai dengan Tahap perkembangan Dari anak perempuan kita Nah Bapak Ibu Yang dibilang Allah sunnah ta'ala Kita Lihat Sebentar ya Bapak Ibu ya Ini Sebagai agamanya Yang kehormatan Sebagai anak perempuan Dari sisi agamanya Menjaga kehormatan Anak perempuan Dari sisi agamanya Satu adalah persoalan Tauhid Ini yang seperti Kita lihat bagaimana Ayah dan Lukman Menangkan tauhid Dari anak beliau Nah Tauhid ini Kapan kita mengenalkannya Nah kalau saya Berfikirannya Justru tauhid ini Yang paling awal Kita kenalkan Kepada anak perempuan kita Akidah ini Paling awal Kita kenal anak perempuan kita Bahkan Sebelum dia ada Wujudnya Maksudnya sebelum dia lahir Bahkan kita sudah Mengenalkan Akidah mengenalkan Tauhid ini Kepada anak perempuan kita Contohnya Seperti apa Seperti misalnya Ketika istri Istri kita Istri misalnya Dari kita Atau ibu-ibu Kedang hamil Di masa-masa tua Kehamilan Itu sangat luar biasa Sebenarnya Untuk mengenalkan Bercerita tentang Bagaimana hebatnya Rasulullah Dalam Tauhidnya dia Apakah Tauhid Cerita Apakah itu Merolplay kan Tapi pertanyaannya Ayah dan Lukman Ngerti gak itu Anak kita Gak ngerti Tapi sebenarnya Kita sudah membangun itu Sudah membangun Sudah memperdengarkan Kepada telinga anak kita Sesungguhnya Bahwa Tauhid itu Seperti di bawah Akidah seorang muslim Itu seperti yang Kita ceritakan itu Dan begitu juga Bapak dan Ibu Ketika misalnya Sudah punya Anak perempuan kita Lahir Dan di umur Itu kan Ibu-ibu Sangat sibuk sekali Karena itu Dalam maternal bonding Yang sangat luar biasa Di maternal bonding Yang sangat luar biasa Itu Ibu-ibu Sangat sibuk sekali Sehingga dia lupa Untuk pegang HP-nya Pegang WA-nya Karena apa Karena dia sedang Berpacu dengan Waktu Untuk memasukkan Persoalan-persoalan Bagaimana Tauhid Ululia Itu kepada Anak perempuannya Di usia 0-2 tahun Nah itu yang pertama Yang kedua adalah Kebutuhan anak perempuan Akan Allah Dan Rasulnya Nah ini juga Pada ibu yang dimiliki Kauh Sumpah Ta'ala Dia membutuhkan Membutuhkan Apa Di usia-usia tertentu Bagaimana kita mengenalkan Misalnya di usia-usia 4 Sampai usia 6 Sampai usia 7 tahun Bagaimana kita mengenalkan Persoalan-persoalan Bagaimana kebutuhan Anak-anak terhadap Allah Misalnya Gini Anak-anak itu Di usia 4 sampai 7 tahun Itu misalnya Dia bisa mengerjakan sesuatu Anak perempuan kita Terus tiba-tiba Tiba-tiba dia bilang Aduh Ayah Aku bisa untuk begini Nah ini sebenarnya Saat kita mengenalkan Allah dan mengenalkan Rasulnya Kita bisa mengatakan Bagaimana perempuan kita Iya nak Itu karena Allah dan Rasulnya Mengizinkan Kamu berhasil Untuk melakukan itu Gitu lah ya Bapak Ibu Seperti Bapak Ibu Sudah lakukan lah Insya Allah Yang ketiga adalah Ayah itu adalah wakil Dalam terbatik Allah Di buka bumi Terutama bagi anak-anak Perempuan di usia-usia kecil Bagaimana Bagaimana ayah Melakukan proses keagamaannya Begitulah Anak perempuan kita Mencontohnya Kalau ayah Bahasanya gak terkontrol Kalau ayah Tindakannya gak terkontrol Begitulah Anak-anak kita Apa Akan menyebutnya Bahwa Akan Menyakini Begitulah profil Dalam terbatik Yang diwakili oleh Ayah kita Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua adalah Jernih di hilir ini Adalah persoalan Kalau urusan agama Anak perempuan itu Memang mau tidak mau Kita harus berusaha Bapak Ibu Menjadi soleh dan soleh Berproses gitu Bapak Ibu ya Berproses jadi soleh dan soleh Karena anak perempuan kita Di usia ini Dia sangat Betul-betul Akan mempotokopi Apa saja Khususnya di usia 0-7 tahun Dan dia akan mempotokopi Apa saja Bentuk seperti apa Yang diperankan oleh Seorang ayah Seorang ibu Dalam persoalan keagamaan Makanya sering kita Sering kita menyebutkan bahwa Usia 0-7 tahun itu Untuk mengenalkan agama Kepada anak-anak Karena kita Bagaimana kita menundukkan Cinta kita kepada Allah Dan Rasulnya Apakah itu lewat Verbal kita Sering kita baca Al-Quran Sering kita Jangan kalimkan Lama toibah Sering kita bersalahwan Itu Nah itu adalah Salah satu bentuk kita Untuk mengenalkan Kepada anak perempuan kita Bahwa begini caranya Untuk mencinta Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti kalau Anak-anak perempuan kita Di umur 7-14 tahun Kita tidak lagi Nanti sedang bercerita Bagaimana membangun Cinta kepada Allah Dan Rasulnya Itu sudah barang-barang Tentu lewat Bersimulasi Kemudian kita memimbing Dan terakhir adalah Memberikan keteradaan Anak perempuan kita Nah kehormatan Anak perempuan kita Di sisi dunianya Tadi sudah sangat Luar biasa Di Baya Usad Bendri Secara detil Setiap hari adalah Tantangan buat anak perempuan Kita di rumah Perempuan khususnya di rumah Setiap hari Dia bisa Apa Dia bisa akan berubah Dalam satu hari dua hari Karena apa Karena persoalan kita di rumah Kita mengkondisikan Anak perempuan kita di rumah Apa yang dia lihatnya Dengan siapa dia bergaul Apakah dia lebih banyak bergaul Dengan pegang HP Itu Bapak dan Ibu ya Apakah dia lebih banyak bergaul Dengan Dengan orang-orang Dengan seperti apa Dan itulah yang akan Pengaruh dunia Anak perempuan kita Kalau banyak yang dilihat Begitulah yang dia simpan Kalau dia simpan Begitulah cara dia Cara pikirannya Begitu Kalau begitu cara pikirannya Begitulah cara dia bertindak Dari siapa yang Paling mempengaruhi dia Di dunianya Kemudian yang kedua Yang kita lihat adalah Persoalan kualitas sekolah Ini menjadi sebuah Sebuah tantangan Yang sangat luar biasa nih Bapak Ibu Dengan soal sekolah ini Karena apa? Karena di Indonesia ini Banyak sekali Bapak Ibu Ini data ya Bapak Di Global Parenting Menyebutkan Banyak sekali Orang tua Indonesia Yang menyerahkan Anak perempuan Yang ke sekolah Tetapi tidak dengan ideologis Jadi Aduh di rumah Ada Bapak Ibu Bekerja gitu Yaudah titip aja Ke sekolah Tanpa kita tahu Sebenarnya Itu kualitas sekolahnya Seperti apa Apakah sekolahnya Mengerti tidak Bagaimana cara Untuk membantu Menghebatkan Anak perempuan kita Apakah sekolahnya Mengerti tidak Bagaimana memperkenalkan Bunda Maryam Bunda Fatimah Dan lain-lain Nah banyak sekali Mungkin Bukan banyak sekali Ada kita yang Seperti saya Mestinya ada kita Yang memang Kadang-kadang terpengaruh Untuk menghebatkan Apa ya Menghebatkan anak perempuan kita Itu dari soal fasilitas Kalau berurusan dengan sekolah ini Tapi kita tidak melihat Sebenarnya bagaimana Kompetensi dan kompetisi Dari orang yang akan Mengajar Anak-anak kita Kemudian Dunianya itu Yang berikutnya adalah Soal jenis lingkungan Nah Bapak Ibu yang dimulai Kalau summa taklah Di usia Sempat 7 tahun itu Mungkin kita bisa Mengontrol ya Bapak Ibu bisa mengontrol Anak kita bergaul dengan siapa Nah kalau di father man itu Kalau di Apa di Ustaz Bendito Ada kampung sahabat Kampung sahabat itu adalah Sebenarnya Kita menjaga lingkungan Sebenarnya Jadi membuatkan Sebuah aktivitas Anak-anak berkumpul Di situ Ada anak perempuan Anak laki-laki Tapi kita menjagakan Menjemburkan fasilitas Membuatkan Anak-anak perempuan kita Itu mendapatkan Vibes yang positif Bapak dan Ibu Karena ada mentornya Di sana Kemudian Berikutnya adalah Peran ayah dan peran ibu Atau Orang sering menyebutnya Parenting Parenting partnership itu Nah saya lupa Ada ship di belakangnya Menambahkannya Apa yang dimaksudkan ini Bapak dan Ibu Yang melakukan summa taklah Ada peran ibu Dan peran ayah Itu yang Akan berperan Bukan saya mengatakan Peran ibu dan peran ayah Itu berbed Dipisah-pisahkan Tidak gitu Tapi ada tahap-tahap tertentu Yang Ayah itu Mungkin yang lebih banyak Dominant adalah Fatheringnya Kemudian Motheringnya Agak mundur Tapi ada tahap tertentu Yang memang ayah dan ibu Ini berkulindan Ada tahap tertentu Dimana memang Motheringnya Lebih banyak Berperan Daripada Fatheringnya Nah ini menentukan Dunianya Anak-anak kita Kemudian yang ketiga Adalah persoalan Kehormatan Anak perempuan kita Itu dilihat Dari bagaimana Kita menguatkan Menghebatkan Menjaga kehormatan Tubuhnya Nah tadi sudah disebutkan Dicontohkan persoalan Malu ya Bapak dan Ibu Itu persoalan Sangat Fenomenan Sekarang gitu Karena Karena apa Ada suatu hal tantangan Yang sangat luar biasa Dalam membesarkan Anak perempuan kita Itu mengenalkan Siapa aku Sejak dari dini Karena kalau dikenalkan Siapa aku Sejak dari usia dini itu Nanti anak perempuan kita Dia gak kenal Amat dirinya seperti apa Nanti dia gak tau Aurat itu yang mana saja Dia gak tau Bagaimana berbicara Dengan orang lain Bagaimana menjaga tubuhnya Dia Dia kadang-kadang Gak enggak Gitu Bapak Ibu ya Nanti dia bergerak Besar-besar gitu Atau dia mungkin Apa ya Dia Apa ya Maaf nih Bapak Ibu ya Misalnya posisi duduknya Dan lain-lain Karena apa Karena gak dikenalkan Siapa aku Sejak usia dini itu Nah Seperti di rumahnya Gang Dewa Di rumahnya Ustaz Pendri itu Kalau anak-anak perempuan Karena beliau punya Anak perempuan yang banyak Bagaimana kita mengenalkan Mengenalkan siapa aku Kepada anak perempuan Kita sejak usia dini Misalnya begini Ini sering dicontohkan Yang kita juga sebutkan Di e-course Misalnya Kalau kita punya anak perempuan Biasanya di usia-usia Menuju ke usia 2 tahunan Lagi itu Bapak Ibu 5 tahun ke bawah Usia 2 tahun itu Sudah sangat bagus Untuk dimulai Biasanya kita di pintu itu Ada jilbab bergok Gitu ya Bapak Ibu ya Kalau anak perempuan kita Mau hari keluar Mau main Terus kita Apa ya Kita rekayasa Kita halangi Gitu Kemudian kita mengatakan Maaf ya Teh Maaf ya Mbak ya Gitu Jangan gak boleh main dulu Keluar gitu Nah anak-anak perempuan kita Belang gak aku pengen main Gitu Nah kemudian kita mengatakan Kepada anak perempuan kita Gitu bahwa Nah gitu ya Kamu boleh keluar Gitu Tapi kamu harus pakai jilbab dulu Gitu Kenapa? Karena kamu seorang muslimah Ini yang tadi saya sebutkan Mengenalkan Siapa aku sejak dini Jadi Kemuslimahan Kehormatan Keperempuanan Kehormatan Tubuhnya itu Sudah dia kenal Sejak usia dini Jadi kita gak jadi Kadang-kadang kan kita Menjadi Menjadi pikiran ya Bapak ibu ya Ketika misalnya Usia anak 9-10 tahun Susah banget Untuk dijilbabin Misalnya Atau anak kita yang sudah besar Susah untuk dia Biar cara duduknya Cara dia berbicara Dan lain-lain lah Susah sekali kita untuk Membimbingnya Kenapa? Karena gak sejak dini Kita kenalkan bahwa Dia adalah seorang muslimah Yang sangat luar biasa Jadi itu mengenalkan Kalau panjangnya Bagaimana caranya itu Kita bahas di course Insyaallah Because anak perempuan Kemudian yang kedua Persoalan tubuhnya Anak perempuan ini Tadi disampaikan juga Ustaz Dendri Bahwa adanya Sebuah gerakan Yang sangat luar biasa Namanya bahaya Pemasanan seksualitas Jadi seksualitas itu Dipasarkan Ada marketing Jadi Bapak ibu ya Marketing itu Misalnya apa Sekarang secara Secara gampang Kita ngelihat lah Di media masa ya Bagaimana anak perempuan Kita itu Misalnya Menjadi Di apa ya Teman-teman itu Mengatakan Kalau dia eksis Dia harus misalnya Nonton koser ini Kalau dia eksis Dia harus Apa Ngangses Ada satu Satu kanal Misalnya gitu ya Kalau dia mau modern Kalau dia mau maju Kalau mau dia anggap Bahwa dia punya Teman-teman yang modern gitu Ada dia harus Ada bergaul Dengan Atau bergaul Atau Mengakses Satu kanal Misalnya gitu Itu salah satu Pemasanan seksualitas Itu Bapak ibu ya Atau misalnya begini Bagaimana Anak perempuan kita Gitu Kalau misalnya Memilih pakaiannya Gitu Memalih kerudungnya Memilih yang lain-lainnya Gitu Sehingga Anak perempuan kita Kadang-kadang Yang jelas Yang sudah balik ya Bapak dan ibu Misalnya Sangat gampang gitu Untuk misalnya Memakai Dia berjirba Tapi pakaiannya Legging Pakaiannya Ketat-ketat yang Sangat luar biasa Itu salah satu Bentuk pemasaran Seksualitas yang Menghancurkan Anak perempuan kita Kemudian berikutnya Adalah pendidikan Kepribadian Lalu pendidikan Seksualitas Nah Bapak dan ibu Yang dimiliki Konsumen ta'ala Tarbiya Tudinsiah Kita sering mengenalnya Pendidikan seksualitas itu Yang akan Menjaga tubuh Anak perempuan kita itu Selalu dimulai dengan Pendidikan keperbadian Yang tadi saya contohkan itu adalah Mengenalkan siapa aku Sejak dari usia dini Seorang muslimah Tapi pertanyaannya Ayah Irwan Ngerti gak anak-anak kita Di usia dini Mungkin gak ngerti Tetapi kita Seperti biasa Amanah Allah itu Allah akan memudahkan Dia untuk mengingat Allah akan memudahkan Dia untuk memotokopi Apa yang kita mau sampaikan Nah Cara kita adalah Menyampaikan aja Menyampaikan Sejak usia dini Kita kenalkan Tentang siapa dia Sebenarnya Kemudian dia mungkin adalah Misalnya kita mengenalkan Tentang Bunda Khalijah Dan lain-lain Sehingga anak-anak Perempuan kita Punya idola Sejak dari kecil Kemudian membangun sistem Lidungi tubuhnya Anak perempuan kita Ya Bapak ibu yang Menikah sumatera Apakah itu Pakaiannya Apakah itu Apa ya Apakah rumah kita sendiri Misalnya gitu Bapak ibu ya Ini contoh sederhana aja Banyak sekali kita Mungkin ya Bukan banyak Tapi ada kita Yang mungkin Bikin rumah Atau kita punya rumah kita Kamar anak perempuan kita Di depan gitu Kadang-kadang Kita gak aware gitu Untuk mengingatkan Kepada anak perempuan kita Misalnya Kordingnya ditutup Misalnya Atau hal-hal yang lain Yang gampang dilihat orang Di jalanan gitu Ini salah satu Usaha kita membangun Untuk melindungi Anak perempuan kita Kemudian menegakkan Otoritas Menegakkan otoritas ini Bapak ibu yang Menilai konsumat Allah Terutama bagi anak-anak Anak perempuan yang suka balis Jadi ini perlunya gitu ya Perlunya kita Mengatakan kepada Anak perempuan kita Secara tegas Kepada anak perempuan Bapak kita Bahwa ini boleh Ini tidak boleh Gitu Bapak ibu Dan itu membutuhkan Adalah seorang ayah Yang berikutnya adalah Kehormatan Anak perempuan kita itu Yang kita jaga Itu adalah dari Pikirannya Jadi bahami Cara berpikir Anak perempuan Kemudian Roadmap anak perempuan Yang tadi sudah disebutkan Lesat Benri Kita penuhi Roadmap anak perempuan Di isu 0-2 tahun Apa yang harus kita lakukan Kepada anak perempuan kita Di isu 2-4 tahun Apa yang harus kita lakukan Kepada anak perempuan kita Contohnya ini Bapak dan ibu Di isu 0-2 tahun itu Mungkin seorang ibu Sudah sering menceritakan Sesuatu Gitu Kemudian Bagaimana mencontohkan Rasulullah Mencontohkan para sahabat Sahabiah itu Tentang sebuah tindakan Misalnya Menolongkah Atau berbuat baikkah Nah roadmap selanjutnya Adalah kita bersiap-siap Untuk bagaimana kita Meroleplaykan ini Bagaimana kita Mempraktekan kepada Anak perempuan kita Kemudian bagaimana Cara berpikir Anak perempuan kita Juga kita lakukan Sesuai dengan roadmap Yang insya Allah Juga ada di dalam E-course Yang sudah Tadi saya sebutkan E-course anak perempuan Nanti di roadmapnya itu Bapak ibu Ada lagi Anak-anak usia 7-10 Anak perempuan kita Apa yang harus kita lakukan Supaya tetap Perempuanannya ini Kehormatannya Secara fikirnya itu Tetap terjaga Kemudian Keterampilan berpikir Menganalisa dan memutuskan Tadi juga sebutkan Dari guru kita Bagaimana anak perempuan kita Di tahap tertentu itu Kita latih untuk Dia berpikir Dia berpikir Dia berpikir Dia berpikir Untuk bermanalisa Diberikan kesempatan Untuk dia memutuskan Sehingga anak perempuan kita Nggak gampang dipengaruhi Oleh orang Bapak ibu ya Nggak gampang dipengaruhi Digerokoti oleh zaman ini Nggak gampang misalnya Di Apa ya Punya keterampilan Dia berpikir Dia bisa menganalisa Dia bisa untuk memutuskan Jadi bukan hanya Sekedar follower aja Gitu bapak ibu ya Tapi anak perempuan kita Juga bisa Memainkan perannya Cara berpikirnya Bahwa ini Kalau ada Teman yang permaharui dia Dia bisa mengatakan Oh tidak Gitu Aku udah diskusi Sama ayahku Aku diskusi Sama ibuku Kau ini Ini gayanya Orang Di luar sana Bukan gaya Seorang muslimah Itu bisa dia lakukan Kenapa dia bisa Lakukan itu Karena Dia sudah kita latihkan Kita jaga Jaga kehormatan Dari sisi pikirannya Dia Kemudian keterampilan Bapak ibu Untuk yang terakhir Itu adalah kehormatan Dari sisi jiwanya Jadi Pahami perkembangan Anak-anak perempuan kita Alhamdulillah Sudah kita bahas juga Di dalam e-course Anak-anak perempuan kita itu Seperti apa Anak yang diumur 7 tahun Apa Perkembangan Kejiwanya seperti apa Sisi emosional Apa yang harus kita Sampaikan kepada Anak-anak perempuan kita Kemudian kelembutan Kelembutan seperti apa Yang harus kita contohkan Kepada anak perempuan kita Kemudian Perkembangan Kesehatan emosional Anak perempuan Ini sangat penting Karena urusannya Nanti adalah Kalau kemudian Dia menjadi seorang ibu Dia harus punya Kesehatan mental Atau kesehatan emosional Yang baik Kalau dia menjadi Seorang istri Dia sudah harus kita Bekali dari awal Kemampuan Kesehatan emosional Atau kesehatan mental Yang baik Ayah bunda Yang dimiliki S.W.T Itu satu tantangan Yang sudah kita bahas Soal keperempuanan Dikahormatan anak perempuan kita Yang kedua adalah Persoalan Laki-laki yang gagah ini Jadi strong father Strong daughter Jadi Tantangan anak perempuan kita Depan itu Yang kedua adalah Peran dari seorang ayah Kalau saya menuliskan disini Adalah Bapak Ibu Saya mengambilkan Dari satu judul buku Bahwa Ayah yang Ayah Kalau ayahnya kuat Benar-benar anak-anak juga Akan kuat Kalau ayahnya Berusaha untuk menjadi soleh Mudah-mudahan anak perempuannya Akan menjadi soleh Apa yang harus kita lakukan Yang ayah lakukan Kepada anak perempuan Ada beberapa catatannya Apa peran ayah Yang harus ayah lakukan Kepada anak perempuan Ada beberapa catatannya Yang saya tuliskan Satu adalah Jadilah laki-laki terpenting Dalam hidup anak perempuan kita Bagaimana caranya Menjadi laki-laki terpenting Dalam hidup anak kita Satu Buatlah ikatan yang unik Nah Kegutan unik itu adalah Ikatan yang berbeda Antara ikatan Bapak Dengan anak perempuan Ikatan Ibu Dengan anak perempuan Misalnya begini Kalau ikatan Ibu Dengan anak perempuan itu Kalau ada persoalan Dengan anak perempuan Ibu biasanya menganalisa Gitu Bapak Ibu Tapi kalau ikatan Bapak Dengan anak perempuan itu Biasanya anak perempuan itu Nggak bakal lepas Dari ayahnya Kenapa? Karena kalau ada persoalan Yang dia adukan kepada ayahnya Dia nggak dianalisa oleh ayahnya Tetapi dicarikan jalan keluar Oleh ayahnya Nah buatlah ikatan-ikatan unik ini Seperti misalnya Bagaimana Bapak dan Ibu Untuk menyampaikan Khusususnya Bapak gitu Untuk menyampaikan misalnya Apakah kata sayang Kamu adalah orang terbaik Dalam hidup ayah Atau memberikan hadiah Dan lain-lain Kemudian Mengajarkan soal Kecerdasan maskulin Penting bagi anak perempuan Menjaga kecerdasan maskulin Penting gitu Bapak Ibu Karena kemudian Kelak kemudian hari Misalnya Bapak Ibu yang Mereka Dia Apa ya Mungkin Suaminya pergi Pergi agak Pulangnya Ya pulang Pulangnya Jarang lah gitu mungkin Suaminya harus kerja di luar Selama sebulan Nah sementara Anak-anaknya seperti apa Gitu ya Anak-anaknya kan Dia yang pegang Gitu ya Suaminya bekerja di luar Nah salah satu adalah Bagaimana Bapak ini Mengajarkan Ketidasaan maskulin Ketidasaan maskulin itu Misalnya bagaimana kita untuk berani memutuskan Berana mengambil Keputu apa Untuk fight Bagaimana untuk survival Seperti itulah Yang kita ajarkan kepada anak perempuan kita Kemudian Mengajarkan ketegasan Ketegaan Mengajarkan kepercayaan diri Keberanian dan kekuatan Dan kemudian tadi Udah sampaikan Ustaz Bintri juga Pentingnya Ayah menjadi Laki-laki terpenting Dalam hidup itu Mengajarkan Malu tadi Mengajarkan empati Kontrol diri dan suara hati Kepada anak perempuan kita Yang kedua adalah Jadilah pahlawan Untuk anak perempuan Nah pahlawan ini Bapak ibu yang Beliau ke sumber ta'ala Sudah barang tentu Seperti Bapak ibu ketahui Gak bisa Gak bisa langsung jadi gitu Langsung Bapaknya jadi pahlawan dia Tidak gitu Tapi memang ini harus di Harus dibina Sejak dari kecil gitu Misalnya sejak dari lahir Kalau anak perempuan kita itu Mau Apa ya Mau menganggap kita menjadi Seorang pahlawan itu Ya kita misalnya Setor suara Bapak Khususnya ayah Sejak dari kecil itu Misalnya sering gendong anak Gitu Kemudian cerita Jangan pendiem lah gitu Bapak ibu ya Di usia-usia dia Baru-baru lahir Di usia bayinya dia lah Kemudian Anak kita Anak perempuan kita itu Akan Kalau ada apa-apa Dalam persoalannya Nanti ketika dia besar Dia akan lari kepada ayahnya Ketika di usia belita Ayahnya itu Selalu hadir gitu Terikat dan teribar Ketika dia bermain Misalnya Kalau dia jatuh Ayahnya yang Ngangkat Ngangkat anak perempuannya Sehingga anak perempuan itu Merasakan betul Setintas dengan ayahnya Itu adalah salah satu Membangun Kepahlawan Bahwa kita ini pahlawan Dari anak perempuan kita Supaya dia gak mencari Pahlawan-pahlawan yang lain Nanti di usia TKDNSD Biasanya kita Anak perempuan kita itu Akan banyak bertanya Dan Bapak ibu Khususnya Bapak Janganlah kita Menganulir pertanyaan Anak perempuan kita ini Karena itu adalah Salah satu wasilah kita Supaya anak perempuan kita Menganggap kita sebagai Seorang pahlawan Yang terakhir adalah Menjadi pahlawan Di depan anak perempuan kita Itu adalah Ketika usia balik Bapak itu harus muncul Menjadi seorang Yang punya otoritas yang kuat Otoritas itu ya Seperti yang tadi saya sebutkan Punya ketegasan Punya ketegaan Dan anak perempuan kita Sangat umbut Tuhan Semacam itu Kemudian yang berikutnya adalah Jadilah cinta pertama Nah agar anak-anak perempuan Merasa dicintai oleh ayahnya Ada beberapa hal Yang bisa kita lakukan Seorang ayah bisa melakukan Lewat kata-kata Ayah bisa menyampaikan Rasa sayang kepada anak perempuan Jangan malu-malu Bapak dan Ibu Kemudian juga Ayah bisa mengatakan Bahwa anak kamu adalah Spesial dalam hidup ayah Atau mungkin banyak hal Yang kita bisa sampaikan Lewat verbal Apalagi bagi anak perempuan Ayah yang usianya itu Udah gak mau dipeluk Gak mau dicium Gak mau dedekap gitu Gak mau delus lagi Ini kita bisa gantikan Sehingga cinta kita itu Gak berubah gitu Bapak Ibu Kualitas sintai itu Kepada anak perempuan kita Tetap 100% No discount gitu Tapi bisa kita gantikan Dengan kata-kata Bisa kita gantikan Dengan waktu Kalau istilahnya itu adalah Anak kita merasakan Betul bahwa Ketika ayahnya Dengan dia Dengan anak perempuan ini Ayah gak memberikan Waktu luang Tapi ayah memang Meluangkan waktu Sama dia Jadi anak perempuan itu Merasa sangat istimewa Bapak dan Ibu Kemudian mendengarkan Kemudian melakukan Sentuhan fisik gitu Apakah itu Memeluk atau memegang Dan menunjukkan Kemauan Menunjukkan kemauan Di depan anak-anak perempuan kita Itu yang kedua Yang ketiga Adalah melindungi Dan membela dia Mati-matian ya Dalam tanpa titik Mati-matian Anak perempuan kita Tidak hanya Membutuhkan Kalimat-kalimat saja Bahwa Bapak atau ayah Adalah orang yang pertama Laki-laki yang terhebat Di dunia ini Yang melindungi Dan membela dia Jadi anak perempuan itu Yang dia butuh Eh tunjukkan Mana gitu ya Misalnya kalau dia Kalau dia Apa Dia meminta sesuatu Yang harusnya dia dilindungi Dan dibela Itu gak bisa kita hanya Untuk mengatakan saja Anak perempuan kita Membutuhkan betul Ayo ayah tunjukkan Seperti apa ayah melindungi aku Seperti apa ayah membela aku Dan buktikan Berikutnya adalah Jadilah ayah yang pragmatis Dan tabah Nah tadi yang saya sebutkan itu Nah perempuan sangat Membutuhkan Ayah yang bisa Membecahkan masalah Jadi jangan menganalisa Kalau menganalisa ini Biasanya ke ibu-ibu Terutama di tahap-tahap tertentu Anak perempuan kita Dia gak terlalu suka Dengan ibunya Itu kenapa Karena ibunya Lebih banyak menganalisa Kemudian Jadilah ayah yang pragmatis Dan tabah itu Anak perempuan kita Membetulkan Betul Kita mempertontonkan Kepada anak perempuan kita Bahwa kita ini Ayah adalah Ayah yang punya sarap bajak Ayah yang gak gampang menyerah Dan itu dia tonton setiap hari Nah mudah-mudahan Dengan cara seperti itu Kita bisa menguatkan Menghebatkan anak perempuan kita Terakhir Bapak dan ibu adalah Mengenalkan Allah Apakah Ibu bisa Tidak bisa mengenalkan Allah Kepada anak perempuan kita Bisa gitu Tapi di tahap tertentu Memang Allah Ayah itu sangat dibutuhkan Oleh anak perempuan kita Anak perempuan sangat Membutuhkan Bagaimana ayah mengenalkan dia Kepada Allah SWT Tadi saya menyampaikan Mencontohkan Kalau anak perempuan kita Berhasil mengerjakan sesuatu Yang paling menarik itu adalah Ketika ayah mengatakan Dia bilang Ayah aku bisa begini Aku bisa begini Nah ayah Ayah itu sangat dirindukan oleh Anak perempuan kita Ketika ayah mengatakan Iya anak ya Masya Allah Kita bersyukur anak Tapi semua itu Karena izin Allah Itu pas sekali untuk Cara mengenalkan Kepada anak perempuan kita Ini ada beberapa Alasan-alasan Bapak dan ibu Kenapa anak perempuan kita Membutuhkan Allah SWT Di dalam hidupnya Sudah barang tentu Nah kemudian Adalah yang terakhir Ayah Pertahankan kedekatan Apapun yang terjadi Ayah Yang paling penting Ayah istiqomah Dan ayah istiqomah Ayah tetap punya komitmen Saya adalah seorang ayah Apapun yang terjadi Apakah Deraan ekonomi Yang misalnya kita Diuji sama Allah Mungkin ekonomi lagi Ancur-ancuran gitu Kita adalah Ayah yang mengatakan Mematakan keadaan anak perempuan Apapun yang terjadinya Bahwa ekonomi kita turun Atau ada persoalan Ayah adalah orang yang Paling depan untuk Membela kamu Dan lain-lain Anak-anak membutuhkan Berhenti dan mengisi Ulang energinya Dan shelter itu adalah Ayah Jadi terlalu Ayah merasa Mempertahankan Perdekatan ini Dengan cara seperti apa Bekerja Bermain Dan berencana dengan Anak perempuan Dekat fisik Dekat batin Hindari ayah ada Dan ayah tiada Dan pada akhirnya Anak-anak perempuan itu Akan merasa bahwa Ayahnya itu akan Memilih dia gitu Dalam terlalu petik Di dalam banyak persoalan Dalam kehidupannya dia Begitu ayah bunda Yang melakukan Nah bagaimana caranya Kita mengerjakan yang tadi itu Yang tadi saya sebut Itu jadilah Laki-laki terpenting Dalam hidup anak perempuan kita Jadilah cinta pertama Buat anak perempuan kita Kenalkanlah Allah Kepada anak perempuan kita Kemudian ngajarkanlah Persoalan-persoalan emosional Kepada anak perempuan kita Bagaimana caranya Sederhananya seperti ini Bapak dan Ibu ya Kalau anaknya perempuan 0-7 tahun Itu bentuk jenisnya Stimulasi dan menisi Jadi lebih banyak Memang bercerita Lebih banyak berkisah Lebih banyak melihatkan Contoh-contoh Kepada anak perempuan kita Kalau Allah Di usia 8-14 tahun Itu bentuknya simulasi Simulasi itu Kita sudah role play Kita sudah see and do gitu Kita sudah Bawa anak perempuan kita Ke lapangan Misalnya ke satu tempat Misalnya kita mengajarkan Menolong kepada anak perempuan kita Nah kita ajak anak perempuan kita Dia benar-benar hands on gitu Bapak dan Ibu ya Benar-benar role play Benar-benar dia melihat Dan dia ikut melakukannya Itu cara yang terbaik Supaya anak-anak perempuan kita Merasa bahwa ayahnya itu adalah Seorang ayah yang sangat luar biasa Nah kalau ketika umur 15-21 tahun Adalah bentuk aksi Kita mendampingi Anak-anak perempuan kita Di dalam Menghebatkan Keperempuanannya Atau menjaga kehormatan Anak perempuan kita Itu mungkin Kang Dewa Mohon maaf Kalau kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Pastinya kita semua dapat Catatan penting Ya saya banyak catat Banyak screenshot juga tadi Coba saya menanya nih Ke teman-teman semua Yang sekarang masih nyimak Ya masih ada 1.400 orang Yang stand by Stay tuned Untuk Terus menyimak Pembahasan dari Father Man Dari guru-guru kita Dari Serbina Ayah Irwan Coba komen Siapa yang diantara Anda Mendapatkan manfaat Dari Ya apa yang disampaikan oleh Ayah Irwan Coba komen saya Wih Masya Allah Alhamdulillah ya Ya kita doakan Yang terbaik terus Teman-teman ya Buat guru-guru kita ini Ustadz Bener dan juga Ayah Irwan Hati-hati terus Ya walaupun dalam posisi Capek Tapi Masih tempat berbagi Dengan kita semua ya Oke teman-teman Jadi tadi berkali-kali Ustadz Bener dan juga Ayah Irwan sampaikan Tentang Pembahasan Lebih banyak Lebih detail Lebih dalam Tentang pendidik Anak perempuan Sudah ada di E-course pendidik anak perempuan Yang Halaman bocorannya Saya coba akan buka ya Nanti teman-teman Boleh Saya coba izin Tutup dulu chatnya Kalau misalkan Mau join e-course nya Silahkan klik link Yang ada di kolom chat Berikut ini Wait Ini adalah e-course Member e-course kita Member area di e-course kita Pendaftaran check out Bagi kalian yang pengen Mendalami lebih dalam Tentang seni Mendidik anak perempuan Checklistnya di Centang birunya Pastikan ada di bagian itu Harga normalnya 347 ribu Buat anda yang Juni malam ini Bisa dapat harga diskon Kurang lebih 50 ribu Hemat lumayan ya Buat Beli sayuran di pagi hari Buat jajan anaknya Nanti Nah ini ya Alta misalkan Saya pengen Dua-duanya Anaknya perempuan laki-laki Yaudah Berarti paket anak hebat Nanti kalau gak salah Di bawah juga ada Promonya diskonnya Eh gak ada kalau ini ya Nah ini nih Yang ini laki-laki Diskon boom Nah bener kan Nah silahkan ditentukan Ya Pilih salah satu Atau dua-duanya boleh Misalkan ya Saya kasih contoh Ini anak perempuan Tuh gini aja deh Buat teman-teman semua Yang pengen serius Untuk join Di e-course kita Jadi sini Mendidik anak perempuan Monggo Klik linknya Di kolom chat Nah itu Lewat handphone Yang ada sedang Tonton zoomnya Ataupun lewat laptop Saya kasih waktu ya Kasih arahan Karena banyak diantara mama Ini kadang Nanya Kang ini caranya gimana Tadi juga ada yang nanya Di kolom chat Kang saya sudah klik Linknya Udah join juga Terus juga udah Udah transfer Ya pembayaran Itu nextnya gimana Nah ini saya jelasin Jadi sekali lagi Buat anak yang mau join Lebih dalam lagi Belajar lebih dalam lagi Tentang seni Mendidik anak perempuan Boleh klik link Yang ada di kolom chat Sudah? Yang sudah Woleh komen Done Di kolom komen Done Komennya gini Done Done Yang sudah komen Dan ya Yang sudah Ngeklik link Silahkan komen Dan Sudah? Nah ini Bagi yang sudah Tentang semua Akan masuk ke halaman ini Ke halaman yang Saya sedang tampilkan Ke teman-teman semua Ya Udah Dan ya semua ya Saya nunggu dulu Sudah Yang sudah boleh Dan juga boleh Nah ini Kenapa saya minta Teman-teman semua Untuk komen Dan juga join Di malam ini Supaya dapat Disko Supaya benefitnya Dilesakan oleh Anda Nah kalau yang sudah Teman-teman Akan masuk ke sini Nah kalau sudah Silahkan nanti Pilih transfer pembayarannya Pake yang mana Mau pake bank apa Misalkan BSI Udah Nah isi namanya nih Misalkan ya Dbk Prioga Ini boleh Anda isi ya Data dirinya Oke Misalkan ya Ini misalkan Bukan nomor HP Selisai Itu ya Indinya Dewa Prioga Misalkan Kata kuncinya Oke Oke sip Pastikan Sesuai ya Nah udah tuh Jadi Anda Cuma perlu Mengisi nomor depan Nama belakang Nomor WA Alamat email Sama nama mengguna Nama username Pasport Ya udah Nah ini kalau udah Masuk ke berikutnya Oh please wait Nanti akan langsung Masuk ke bagian sini Kalau dari Malaysia Gimana buat pembayarannya Bisa Bisa juga Teman-teman tinggal Transfer ke Marketing barusan aja Ya Teman-teman kan Nggak harus Nggak harus ini Nggak harus Indonesia Untuk join Justru itu Itu enaknya E-course Anda bisa join Dimanapun Anda berada Mau di Malaysia Mau di Arab Saudi Mau di Jepang Bisa join ya Itu ya teman-teman Jadi silahkan Klik link yang ada Kolom chat Saya ulangi lagi Saya share lagi linknya Mungkin Boom Tuh Monggo di klik Supaya dapat Disko Oke kita akan masuk Sesi tanya-jawab Saya sudah merecap Beberapa pertanyaan yang masuk Dan saya coba Tampilkan Dibacakan Untuk di jawab Nanti Dan juga Mulai dari pertanyaan pertama Oke Ini dia Nah Bagaimana mengubah Sifat Atau karakter Anak usia Yang 4 tahun Yang sudah Agak berubah Ke anak tomboy Mungkin ini anak perempuan Maksudnya Anak perempuan Yang mulai kelihatan Ke anak tomboy Itu gimana Ya pertama Mungkin Mengklaim Anak 4 tahun Dengan label tomboy Dan sebagainya Juga perlu kita hindari Karena Di umur ini Sebenarnya Anak-anak Sedang berinteraksi Secara Nyaman Dengan ayah Dan bundanya Tinggal Bagaimana Kita Mengenali dulu Di umur-umur Awal itu Kebutuhannya apa Misalnya Umur 0-7 itu Yang Mungkin Tadi Sampai Berikan oleh Yerwan Tentang Kebutuhan Anak Terhadap Ibunya Dengan Intensi Yaitu Afeksinya Dipenuhi Dengan Tender Love Makanya Intensitas Bagaimana Ibu Di umur ini Berinteraksi Pada Anak perempuan Tentu Kita Merasa Yang kedua pembiasaan bun, anak-anak perempuan itu dibiasakan, jadi kalau enggak nanti dia akan terbiasa sendiri gitu bun, tanpa ada pengarahan, apalagi baru berumur 4 tahun, jadi dibiasakan saja bun, misalnya kalau misalnya ngambil anak perempuan, ngambil gelas misalnya dia pakai kaki gitu ya, dia biasakan gitu ya, jangan pakai kaki, ditendang gitu, maksudnya bukan ditendang, maksudnya kalau diadakan pakai tangan nak gitu. Capek nih Ayah Irwan, emang capek, anak perempuan 7 tahun sampai 7 tahun itu capek bun, karena kita sedang membentuk namanya alarm alami bun, anak perempuan kita, jadi nanti adalah alarm alami baik dan buruk, sopan enggak sopan itu, itu ada di dalam tubuhnya gitu, selama 7 tahun, kan sifatnya repetitif ya bun, kita ulang terus kita ulang terus kita ulang terus gitu, dan jangan lupa apresiasi. Nah yang ketiga bun, yang satu pengarahan, yang kedua pembiasaan, yang ketiga adalah keteladanan, gitu, jadi seperti apa bapaknya melakukan, begitulah dia lakukan, seperti apa ibu melakukan, begitulah dia lakukan, Allah alami sahab. Oke, begitu ya, kalau menurut semua, buat yang ngalamin juga tuh, tapi jangan langsung jajemen juga ya, terlalu semangat, luar biasa. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, nah ini dia, ini saya tutup namanya ya, anak kami usia 7 tahun, perasa memiliki empati tinggi, wah Masya Allah, luar biasa empati tinggi nih. Jika dididik hal yang dia tidak suka, dia tidak mau, bagaimana cara mendidiknya, ini saya kurang wang, dan kami merasa dia terkena efek konflik suami istri, karena selama sampai 6,5 tahun, saya dan istri sempat ada konflik yang intens, bagaimana untuk memulihkan efek tersebut? Ya, kalau sudah mengenali tentang sumber masalahnya, bahwa ada efek dari konflik, maka bereskan dulu konflik itu, karena itu yang mungkin menjadi dasar bagaimana hambatan emosi dia, cipratan-cipratan emosi, bagaimana reaksi istri kepada suami, atau reaksi ayahnya kepada bundanya, ini sangat berbekas pada dia. Maka, mulailah kita membuat kesepakatan-sepakatan sama istri, konflik tidak mungkin kita cegah, ketika kita pasti berumat tangga dengan konflik, tapi kita buat resolusi, misalnya apa yang harus kita lakukan, supaya tidak sampai anak merekam hal-hal yang tidak perlu ditiru, dan sebagainya. Misalnya, dia akan menjadi emorang emosional, sebagainya. Dalam Quran kan, mengapa? Al-Quran mengajarkan doa, Ya Rabb, karena kalah dari pasangan kami, dan keturunan kami, sesuatu menyejukkan mata. Jadi, dimulailah dengan pasangan sebelum anak yang menyejukkan mata, supaya kita fokus sebelum hal ini, memperbaiki hubungan dengan pasangan, dengan usarat bagaimana harmonisnya kita, saling menunjukkan cinta, kasih sayang, bagaimana anak belajar, ayah dan bunda yang saya support dan mendukung, itu juga mempengaruhi emosinya. Walaupun tadi kita lihat, anaknya itu dia tidak mau, dalam hal ini kita, apa, kita ajarkan, dia tidak mau melakukan atau tidak mau, itu normal kalau anak di buat 7 tahun. Karena memang prinsip dia like or dislike, ya suka atau nggak suka. Karena itulah tugas kita membangun bagaimana, supaya anak-anak itu fokus dulu untuk bagaimana dia merasakan yang namanya kesan sebelum pesan. Jadi, kesan itu hal yang harus dibangun dulu sebelum pesan. Dan itulah sejatinya tugas orang tua. Oh, alhamdulillah. Ada yang menarik, Bun. Ini bukan promosi, tapi marketing. Jadi, dikomunikasi, di, apa, pengasuhan anak, nanti bunda bisa melihat di situ, apa, e-course kita di pengasuhan anak, komunikasi pengasuhan anak. Nah, di situ kita bisa, di situ kita bisa, kami menyampaikan gitu, dengan beberapa teman-teman yang lain, termasuk lembar hum, Kak Hilman. Kita menyampaikan sebenarnya bagaimana kita berkomunikasi, memperlakukan anak umur 7 tahun. Satu hal yang menarik di anak umur 7 tahun, anak perempuan itu sebenarnya sudah mengawal ini di umur 6 tahun. Allah memberikan kepada anak perempuan atau anak laki-laki, terutama anak perempuan adalah, sebenarnya sudah bisa dia, kemampuan dia untuk mengenal baik dan buruk sebenarnya. Dia sudah bisa untuk diajak persoalan naik dan turun, besar dan kecil itu sudah ada kemampuan yang semacam itu. Jadi, Bapak dan Ibu, ini adalah kesempatan yang baik sebenarnya, Bapak dengan Ibu, terutama Bapak, untuk mengajarkan kepada anak-anak pelan bahwa, kepada anak-anak secara pelan-pelan, bahwa ini yang baik, ini yang buruk. Bapak dan Ibu bisa menyampaikan, tidak semua konflik itu buruk, ada konflik yang sehat, ada konflik yang sakit. Ada konflik yang toksik, ada yang tidak toksik. Yang namanya konflik seperti yang Ustaz Pendry, kadang-kadang ada juga konflik yang sehat. Orang lagi berdebat, misalnya untuk membicarakan sesuatu yang tidak dimasukin ke hati. Bapak, ini bukan sering seperti itu ya. Misalnya berdebat, itu bersoal apa, dalam terpetiklah berdebat, tapi bukan untuk masukin ke hati. Nah, sebenarnya anak kita umur 7 tahun sudah mampu diajak untuk hal semacam itu, untuk dikenalkan. Sampai kita bisa mengenalkan kepada anak perempuan kita, empati itu tidak berlebihan gitu loh, Bapak dan Ibu ya. Empati itu bukan sebuah pelarian bagi anak-anak perempuan kita. Jadi, bisa diterangkan, ini kapan kita berempati, kapan kita tidak melakukan empati. Intinya adalah, ini menjadi sebuah tantangan sebenarnya untuk tumbuh kembang anak perempuan kita, karena Allah sudah memberikan perangkatnya sebenarnya untuk kita gunakan. Allahuakbar. Oke, nah barusan akhirwan sempat mention tentang komunikasi pengasuhan anak. Nah ini ya, dari guru-guru kita semua, termasuk juga salah satunya adalah marhum Kak Hilman. Nah ini ya, sulit memahami sikap atau anak yang susah, atau ngobrol dengan anak. Boleh di cek, teman-teman semua, di klik yang ada di kolom chat gitu ya. Nah ini ya, ini bedanya, bedanya si Ingesen, mungkin nanti boleh di koreksi if I'm wrong gitu ya. Bedanya adalah di sini, nanti teman-teman juga ada akses untuk ngobrol. Yang ngobrol bareng, teman-teman, apa, dari guru-guru kita juga nih ya. Jadi 4-4-7, makanya beda harganya. Kalau misalkan cek, teman-teman di member Arian ya, yang lainnya 3-4-7, ini satu beda nih. Nah ini, ada tulisannya. Sekali gabung, manfaatnya selamanya, member akan mendapatkan 8 video materi eksklusif. Bisa mengajukan pertanyaan kapan-kapan kepada narasumber. Saya si tanya-jawab live, setiap bulan, bonus agajian eksklusif gitu ya. Mau di klik link-nya, nanti langsung di, apa, join aja di dalamnya ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini dia. Assalamualaikum Ustaz, kami memiliki seorang anak perempuan yang Allah titipkan kami adopsi. Dan sampai saat ini kami belum memiliki anak kandung. Izin bertanya Ustaz, apakah ada perbedaan dalam mendidik anak kami ini terkait statusnya? Saat ini putri kami sudah berusia 5 tahun. Ya, pertama dari sisi anak adopsi itu, dia belum jadi mahrum kalau belum kita lakukan hal yang menjadikannya mahrum. Seperti misalnya, kalau dia misalnya perempuan, bagi sang ayahnya, kalau belum disusui sama ibunya, berumur 2 tahun, ya, sebelum berumur 2 tahun, dalam 5 kali hisapan, menurut mazhab Iman Syafi'i, maka dia belum bisa jadi mahrum bagi ayahnya saat dewasa, nanti saat dia balik. Yang kedua adalah, kalau dia mau jadi mahrum, dia bisa disusui oleh adik kandung, perempuan yang lagi menyusui dari ayah yang, ayah adopsinya ini. Ini juga salah satu syarat, dan itu syaratnya adalah, dia disusui sebelum 2 tahun, dan sudah disusui 5 kali secara kenyang, itu menurut pendapat ulama. Nah, secara teknis, kalau ini berkaitan dengan hukum, itu sudah dibahas. Tapi kalau berkaitan dengan bagaimana dia nanti menjadi sosok wanita, seperti kita mengajarkan anak perempuan kandung, maka demikian juga lah kita didik anak adopsi kita yang perempuan ini. Cuma bedanya, mau tidak mau, dari awal harusnya sudah diperkenalkan. Kalau saya, termasuk, supaya tidak ada masalah, secara syariat, anak adopsi itu seharusnya sudah dijelaskan secara jelas nasabnya. Kenapa? Karena nasab itu harusnya sejak awal itu sudah diperkenalkan kepada anak. Nah, ada pun yang mengasuhnya, itu boleh siapa saja. Karena Nabi sendiri sudah memperkenalkan, ya, ketika Zaid diasuhnya dengan Zaid bin Harithah, ya, walaupun Nabi mencoba menisbatkan kenamanya, tapi dilarang di dalam Islam. Kenapa? Karena sejatinya, sebagian besar anak-anak yang disembunyikan nasabnya diadopsi, disampai dewasa, itu beratnya adalah dia bertahun-tahun sudah memiliki ikatan emasional dengan orang tua yang ternyata bukan orang tua kandung, yang akan membuat dia merasa tidak nyaman ketika tahu kabar ini. Yang kedua, dia ternyata punya batasan interaksi kalau orang tua, salah satu orang tua kandung ini bukan mahrumnya. Ditambah, ketika misalnya dia seorang perempuan, dia tidak bisa dinekakan oleh ayah yang diduganya ayah kandungnya ini. Sehingga ini menjadi salah satu problematika juga kepada psikisnya. Lebih baik dari awal jelaskan bahwa papa mama sayang kamu meskipun tidak melahirkan kamu. Disebutlah bapak kamu yang ini, ibu kamu yang kandung ini. Tapi yang mengasuhmu selama ini adalah harusnya seperti itu sejak awal supaya tidak sampai muncul di masa depan hal-hal yang akan membuat anak ini yang selalu makin jauh secara psikis dari orang tua nyolah. Ya, jawabannya sama seperti Ustadz dan Dikang Dewa. Cuma saya menambahkan sedikit mungkin ibu atau bapak yang bertanya bahwa ini persoalan psikologis. Jadi dari awal itu memang harus sepakati dulu secara sadar bahwa ini bukan anak bapak, bukan anak ibu. Saya mengalami ini bapak dan ibu. Jadi kadang-kadang kalau sudah cinta itu bertaut, itu sudah susah tuh secara. secara, wah ini apalagi anaknya tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, itu susahnya sangat luar biasa untuk menyampaikan kepada anak. Tapi kalau saya mengharapkan, kalau pengalaman saya adalah dari awal, kita memang harus sepakat sama istri. Harus secara sadar yang kita lakukan ini apa, bapak dan ibu. Karena itu sangat luar biasa lah gitu ya, apalagi kalau sejak dari kecil gitu, wah itu seperti anak sendiri gitu, bapak dan ibu ya, susah gitu untuk berpisah itu, susahnya sangat luar biasa. Allahuakbar. Demikian, teman-teman ya, lanjut lagi. Oke. Isin bertanya Ustaz, bagaimana menyampaikan bahasa cinta ayah kepada anak perempuan usia 15-16 tahun? Iya. Memang bahasa cinta perempuan itu kan berbeda-beda ya. Dan secara umum memang ada beberapa bahasa cinta, selama susan Tuhan, ya bahasa pelayanan, hadiah, termasuk juga kata-kata. Nah, tapi yang jelas, kalau anak sudah bersiar remaja secara umum, apalagi anak perempuan, mungkin dia memang memiliki yang namanya batasan, susah untuk dipeluk tadi seperti ayah Hirwan. Tapi cinta kita nggak boleh berkurang. Hal yang paling harus dibutuhkan oleh anak perempuan di umurnya adalah, satu adalah ayah yang siap berkorban. Dan ini bisa kita lihat dari ayah yang siap menemani, bahkan menunjukkan momen-momen yang anak merasa ini ayahnya memang father man banget, ayah ini superman atau hebat banget gitu ya. Misalnya sering kalau di e-course itu ayah Hirwan mencontohkan misalnya ketika hujan, dalam keadaan betir, menggelegar gitu, dan ayahnya langsung mengatakan kamu di mana. Nah, dan ketika dia bilang, aku di sini hujan kayaknya telat, ayah akan jemput kamu, tapi ya kan bakal begini-begini, nggak usah khawatir. Ayah harus hadir untuk menemani kamu, ayah nggak mau kamu pulang sendirian. Itu bagi anak perempuan itu memorable banget. Yang kedua, mungkin seperti auditory kata-kata cinta, itu penting disampaikan ya dengan beberapa variasi kata, selain ayah sayang kamu. Tapi ayah juga bisa mengatakan bahwa ayah tak ingin kehilangan kamu, kau bidadarinya ayah, dan segala hal yang bisa membuat anak wanita ya tidak lagi merasa butuh kepada pujian atau lelaki lain yang hendak menggodanya. Ya ibu, tadi sebenarnya kalau ibu lihat di slide sudah ada ya kita sampaikan gitu bahwa intinya adalah anak perempuan dengan ayah itu bahkan sejak dari kecil sebenarnya memang nggak boleh berpisah gitu ya. Memang harus mempertahankan kedekatannya gitu. Nah tapi di umur-umur tertentu, memang umur 15 seperti yang ibu tanyakan itu, secara fisik memang sudah nggak bagus lagi kalau ayah menyatakan dalam tertentu cintanya kepada anak perempuannya gitu. Tapi intinya adalah berkualitas, tetap berkualitas, tetap 100%, jangan dikurangi seperti yang Ustaz Pentri bilang, cintanya itu, tapi diganti aja. Pelukan diganti dengan kata-kata, misalnya kalau ada seorang dokter asubal itu menyebutkan, ibu bapak nggak bisa meluk lagi anak-anak, ganti dengan 4 kata-kata aja setiap hari, 4 kalimat lah maksudnya gitu ya. Seperti misalnya gitu, apa, ayah sayang sama kamu, kamu spesial dalam hidup ayah gitu. Apalagi lah yang bapak ibu sampaikan gitu, itu penting bahkan itu bisa dikatakan mengganti dari pelukan gitu, bisa mengganti dari sentuhan dan lain-lain. Bisa juga hadiah, bisa juga adalah waktu, waktu yang tadi sudah kita bahas gitu. Jadi anak merasakan betul bahwa ini bukan waktu luang yang diberikan oleh ayahnya gitu. Ini bener-bener ayah yang meluangkan waktu, karena anak merasakan ya bapak ibu ya, kalau waktu luang itu kan nggak ada apa-apa pulang kerja gitu ya. Lagi nggak ada kerjaan, lagi nganggur gitu, sini deh, main yuk atau apa gitu. Bagi anak itu bukan waktu yang utama lagi gitu, mungkin bagi bapak itu waktu penting gitu, bagi anak udah nggak lagi. Tapi kalau meluangkan waktu, berarti memang setiap hari. Setiap hari, kalau anak, kalau bapak punya anak perempuan, berarti bapak harus meluangkan waktu setiap hari. Apakah itu video call, apakah itu telepon, sehingga anak-anak perempuan merasa bahwa ini laki-laki yang kalau kemudian hari, nggak ada cara cinta akan berikan kepada orang lain, nggak ada tempat mengadu, kecuali laki ini yang sejak dari kecil memang meluangkan waktu gitu buat dia gitu. Nah, bisa jadi itu luar waktu, bisa jadi luar kemauan. Kemauan itu yang tadi kita bahas, soal istiqomah dan istiqomah itu, soal komitmennya ayah itu. Kan anak perempuan tadi dikatakan bahwa dia nggak perlu banyak omongan dari ayah, tunjukkan gitu. Komitmen ayah seperti apa? Nah, ekonomi lagi sulit, tapi pulang-pulang martabak tetap juga lima telur gitu misalnya, atau apa gitu. Tapi tetap, karena anak-anak melihat, oh masya Allah ya ayah gitu ya komitmen dalam keadaan ayah yang sangat sibuk, luar biasa gitu. Ayah memutuskan bahwa, nah itu ya sehingga anak merasakan bahwa ya Allah, ayah hebat banget gitu. Dan kemudian ada juga sih bapak, ada yang saatnya dimana memang kita agak sedikit show buat anak perempuan kita gitu. Supaya dia tahu betul bahwa bapaknya ini memang mengespesialkan dia gitu. Yang terakhir itu adalah istimbroria gitu, konsisten gitu. Konsisten, jadi jangan musiman gitu. Jadi kalau sayang itu jangan musiman gitu. Jadi anak-anak itu akan melihat bahwa ayahnya itu memang nggak bermusim sayangnya itu gitu. Jadi memang hari ini cinta, besok tambah cinta lagi gitu. Mungkin besok-besoknya mundur sedikit cintanya, tapi besoknya lagi tambah cintanya gitu. Sepanjang hibur di hidup dia merasakan bahwa ayahnya itu istiqomah dan istimbroria. Allah alam sa'ab. Catet, saudara-saudara ya meluangkan waktu, disempatkan. Kudu ada waktu sisa. Every day. Oke lanjut. Iya, kalau istilahnya Kang Dewa, bisnis dilihat setiap hari ya Kang ya? Ini anak baru setiap hari. Apalagi itu. Jika ada silah sibuk, Kang saya sibuk kerja luar kota apalah. Berarti bukan sibuk, itu nggak dianggap penting, hayolong. Anak kita penting, saudara-saudara ya harus dikeluangkan waktunya. Oke lanjut lagi. Nah ini nyambung biasa pertanyaan, pertanyaan bestseller, pertanyaan most, the most favorite. Nah ini, izin putih Ustadz, bagaimana mendidik anak perempuan yang tidak mendapatkan figur ayah karena broken home? Itu juga relate dengan saya. Saya akan langsung tunjukkan tiga pertanyaan langsung, karena mungkin jawabannya bisa dalam satu jawaban. Bagaimana dengan ayah yang harus bertugas di luar kota, luar pulau, sehingga interaksi anaknya hanya dua pekan sekali? Artinya sosok ayahnya mungkin tidak kelihatan, ya tidak ada. Ketiga adalah bagaimana mengisi kosong peran ayah di rumah karena ayah lebih banyak di luar? Iya, baik. Dua kebutuhan anak dari ayah itu, satu persepsi, dua stimulasi. Ini sudah sering kami bahas ya. Persepsi ini penting karena dia masuk ke wilayah imajinasi yang menimbulkan rasa kagum. Dan ini bisa kita bangun lewat kisah dan hal-hal yang masuk di telinganya anak. Makanya ayah-ayah yang sibuk atau dalam hal ini tidak bisa hadir dalam kehidupan anak perempuannya secara intens, maka raihlah tiga channel yang membuat anak perempuan itu akan kagum meskipun tidak berinteraksi fisik. Satu, anak perempuan itu akan kagum lewat apa yang dia dengar tentang ayahnya. Dari siapa? Yang pertama dari ibu atau istri si ayah. Makanya jangan pernah sakiti istri. Ingat, ridho suami ini bagi istri itu wajib, tapi ridho istri bagi suami juga wajib. Maksudnya apa? Ridho suami bagi istri adalah kewajiban syari, ridho istri bagi suami adalah kewajiban pengasuhan. Makanya istri-istri yang tidak ridho itu dampaknya itu ya dia akan curco panjang kepada si anak tentang kelakuan bapaknya gitu ya. Dan ini akan merusak imajinasi anak kekagumannya. Maka ingat channel pertama adalah anak akan kagum lewat apa yang dia dengar tentang ayahnya. Kedua, apa yang dilihat dari ayahnya. Makanya pertemuan dengan anak pastikan memorable moment, pertemuan yang mengesankan. Ayah tinggalkan handphone, kalau sudah sama anak, kalau sudah ngomong diperhatiin dan tunjukkanlah bahasa cinta. Yang ketiga, apa yang diperastikan ayah terhadap anaknya supaya jadi bekal seperti foto atau ayah di luar negeri yang menunjukkan prestasi atau menunjukkan penghargaan. Ini juga penting. Maka ini imajinasi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah bagaimana anak butuh stimulasi. Nah stimulasi ini memang sebisa mungkin ayah manfaatin golden moment atau ayah bisa anak ketika misalnya ayah sedang bersama di rumah itu bisa kita minta tolong ayah mengambil momen itu atau bisa jadi diwakilkan oleh pihak lain. Sebagaimana Nabi dari contoh tadi keluarga Imran, bagaimana seorang Maria mendapatkan figur ayah dari Nabi Allah Zakkari alaih salam. Ya kalau anak yang broken home, saya pikir ibu atau bapak memang harus diselesaikan dulu nih broken homenya sampai sejauh apa dampak buat anak-anaknya. Apakah dia mengalami luka gitu. Nah kalau luka ini memang harus disegerakan disembuhkan. Mungkin minta bantuan dengan orang lain. Nah setelah itu baru kita bisa untuk melakukan reparenting. Apakah fathernya kurang, apakah mothernya kurang, atau parentingnya memang kurang. Nah kemudian kalau bapak dan ibu bapaknya yang di luar kota, intinya adalah berkualitas, tetap berkualitas meskipun terbatas. Nah bagaimana supaya tetap berkualitas meskipun terbatas? Dua, satu adalah waktu yang tadi kita bahas. Jadi bapak yang bertugas di luar atau jarang pulang itu gak boleh ngasih waktu luang. Jadi memang harus meluangkan waktu. Jadi kalau misalnya anak itu merasakan besok pasti nih ada yang nelfon lagi. Besok lagi ada yang nelfon lagi. Itu namanya meluangkan waktu. Yang kedua adalah memang ilmu. Itu ilmu setidak-tidaknya ilmu tahap perkembangan. Ini penting sekali karena kepertemuan kita kan jarang ya bapak ibu ya. Kalau bertemu video call itu cuma 2 menit, 3 menit. Bayangkan kalau dalam video call itu, itu pertanyaannya gak pas gitu. Gak pas dengan apa yang terjadi di anak-anak gitu. Kenapa gak pas gitu? Karena kita gak tahu tahap perkembangannya. Nah itu kita bahas juga, kami bahas juga dikomunikasi tahap perkembangan. Dan yang paling menarik sekali sebenarnya kalau ibu bapak punya anak long sampai 7 tahun, saya sarankan betul bapak ibu dan saya menjadi bersaksi ini, buku Parent Time-nya Almarhum Kak Ilman itu sangat gampang untuk dibaca dan untuk dimengerti. Karena beliau lakukan itu, karena beliau seorang konsolor, seorang psikolog. Jadi itu banyak sekali, apa ya, kasus-kasus itu mau dibahas. Kasus dibahas, kasus dibahas gitu. Bukunya Parent Time dan bisa dipesan. Bisa juga dengan, tadi sudah ada link-nya. Nah itu memudahkan kita. Kalau bapak misalnya punya anak long sampai 7 tahun, ibu beliin aja buku itu, kalau bapaknya keluar kota, itu salah satu bekalnya. Salah satu bekal bapak gitu. Nanti pak, kalau mau nelfon anak, baca dulu ya. Anak bapak umur berapa? Umur 4 tahun. Baca, oh ternyata kalau video call itu bapak harus seperti badut. Misalnya harus gini-gini gitu, nelfon di video call gitu. Sehingga anaknya senang gitu ya. Anaknya senang, walaupun gak ketemu bapaknya sebulan, tapi dia, Ustaz Wendy yang katakan tadi, mau berebel gitu, dia simpen gitu. Ayahku itu, gini-gini gitu loh. Atau misalnya anak 6-7 tahun. Video call-nya apa? Kalau itu video call, apa yang harus disampaikan kepada anak? Apa dulu opening-nya gitu? Saya, di Parent Time itu, bapak dan ibu, Alhamdulillah karena beliau berkulin dan pengalaman, berkulin dan ilmu, berkulin dan konselor, di dalam diri beliau, almarhum kak Ilman, bisa ibu-ibu beliin, dan itu hadiah terbaik buat bapak yang ada di luar kota sebenarnya. Allahuakbar. Ya, jadi teman-teman semua tadi juga mungkin ada beberapa yang join di akhir-akhir ya. Ada yang bertanya di kolom Q&A, mungkin baru tuh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Kak Ilman sudah berpulang tadi ya? Sudah kita sampaikan juga. Dan mohon dolin juga di teman-teman semua. Dua hari yang lalu tepatnya ya, Kak Ilman, Allah panggil. Dan kita juga doakan sama-sama ya. Nah, itu dia. Legacy terakhir beliau adalah pada saat membuat buku Parent Time, yang dari Ustadz Benari juga akhir-akhir dalam kondisinya beliau yang waktu itu serba terbatas, karena berjuang melawan rasa sakitnya, tapi masih sempat untuk berbagi pengalaman, pengetahunya dengan kita semua. Apa itu Parent Time? Parent Time ini adalah tentang bagaimana teman-teman disini bisa membedihkan anak, sesuai dengan usianya, usianya dan juga pastinya tadi ya, golden age, bahasanya ya. Begini cara mendidik anak usia 0-7 tahun. Karena beliau adalah psikolog, jadi penyampaian materinya juga sangat relate, relevan dengan apa yang kita rasakan sebagai orang tua. Ini ya, boleh dibaca teman-teman semua, ini yang seringkali terjadi mungkin sama kita, yang berteriak pada saat ngobrol sama mereka dan anak kita, juga jadinya kita jadi depresi kasar sendiri gitu ya. Nah, terus gimana dong harusnya Nenny? Ketika anak-anak dikreasi, ia akan belajar keras, ketika anak diajarkan sisi, mereka akan kontrol diri gitu ya. Ini testimonialnya langsung dari Bu Eli Risman, dari juga Ustaz Benri, dan juga Irwan, dan beberapa pakar dan juga ekspert, juga praktisi pastinya ya. Nah ini ya, teman-teman semua, mendidik anak dengan hati yang damai, memaksimalkan stimulasi anak sejak dini, menonton anak berbeda sesuai fasilnya, nah ini yang penting, sesuai fasil. Menghidupkan kedekatan anak tanpa gadget, dimana sekarang mungkin teman-teman tahu, hampir semua anak-anak kita ini dekat dengan gadget, karena malah lekat banget dengan aktiviti dari orang tuanya, yang kita mungkin gak lepas dari gadget. Belajar pada tinggalan Nabi, topeng dan pengasuhan, memunculkan ketakuan dan kesalahan pada anak. Ini yang penting ya, terpenting. Bagaimana memunculkan ketakuan dan kesalahan pada anak. Ini pertanyaan ya, tujuh tahun pertama yang begitu berharga. Ini adalah legasi terakhir, sebelum akhirnya almarhum meninggalkan itu semua ya, Rp. 95.000 harga normalnya Rp. 199.000 ya. Ini pastinya kalau misalkan, teman-teman tiba-tiba kepikiran untuk berbagi dengan sahabatnya, kerabatnya, saudaranya, boleh beli paket yang berbagi, di sini ada yang 50 eksemplar. Kak, ngapain saya beli banyak? Tadi ya, gue-nya adalah untuk berbagi dengan saudara-saudara kita. Semoga jadi kebaikan juga ya. Mendalalah lakuin, ferlamin seluajin, fa'ailhi, barang sepe menunjukkan kebaikan, maka baginya pahalas, rupiah seperti yang tunjukinya. Kalau mau beli paket semua buku, kita juga ada. Silahkan dikontak aja, klik link yang ada di situ ya, order sekarang. Oke, lanjut lagi pertanyaan berikutnya, kalau nggak semua, mungkin dua pertanyaan lagi sebelum kita akhiri, karena sudah cukup larut malam juga, jam 21.55. Bagaimana mendekatkan diri seorang ayah dengan anak yang sudah dewasa, yang sejak kecil sudah jauh dengan ayahnya? Apakah masih bisa ayah yang mendekatkan anaknya? Ya, insya Allah ya. Pertama, membangun kedekatan itu memang nggak bisa ujuk-ujuk, apalagi di waktu ketika anak sudah hilang. Di buku Father Man 1 itu, sebenarnya bertema ayah yang direndukan itu bisa diaplikasikan tentu dengan kesadaran bahwa setiap step yang kami bahas di situ, bisa membantu para ayah untuk bisa mengenali kebutuhan anak terhadap ayahnya, bukan hanya sebagai anak ayah yang segedar menasihati, tapi juga ayah yang bisa menjadi seorang guru, menjadi seorang distributor, menjadi seorang entertain, bahkan menjadi seorang pelatih, dan sebagainya. Ya, itu bisa membantu. Yang paling penting, tidak mau buru-buru untuk membuat anak langsung dekat sebelum kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau kita pahami bahwa apa yang kita belum berikan di umur-umur awal itu berujung kepada utang pengasuhan, maka utang pengasuhan itu kan, dalam tanda kutip, ya bunganya banyak. Jadi, jangan berpikir bahwa langsung bayar utangnya atau terus merasa sudah lunas. Karena itu, kata kuncinya, segera bayar dan berdua konsisten dan bersabar terhadap hasil dari pembayarannya. Allah alhamdulillah. Ya, ibu atau bapak yang menanyakan ini, mungkin bapak yang menanyakan ini, ada yang kosong mungkin di waktu usia-usia tertentu gitu ya, sehingga bapak berjarak dengan anak di umur-umur sekarang. Satu menurut saya adalah karena itu persoalan diri dan mengasuh anak ini memang adalah persoalan dengan Allah SWT. Yang kosong-kosong itu, mungkin urusan kita lebih banyak ke mana Allah, mungkin kita nggak amanah dengan amanahnya Allah gitu. Kalau saya mengusulkan yang pertama itu adalah memang entah ampun, nama Allah. Jadi memang harus sejadi-jadinya itu entah ampun. Kalau perlu memang setiap hari itu salat taubat gitu ya, karena itu penting sekali. Kalau kita berpikir misalnya 0-15 tahun dulu kita nggak dekat dengan anak-anak kita gitu. Kalau logika manusia, pusing, Pak. Kolesterol naik gitu, asam urat naik gitu. Gimana caranya gitu ya Allah? 15 tahun gitu. Anak sekarang udah umur 16 tahun, umur 17 tahun. Dulu kehangatan nggak diberikan, kedekatan nggak diberikan gitu. Tapi kalau satu hal yang perlu kita lakukan, menurut Ahmad Syedah Bapak Ibu adalah minta sama Allah. Minta tolong, minta ampun sama Allah ya Allah. Aku memang berkhianat dengan amanahmu, dengan semua persoalan. Bisa jadi untuk kelalaian, bisa jadi karena ilmu nggak ada, atau lain-lain gitu. Namun Ahmad Syedah itu dulu, betul yang kita kerjakan, minta ampun sama Allah gitu. Kalau karena bukan pertolongan Allah, susah, Pak, untuk menyelesaikan persoalan yang sudah hilang selama 15 tahun itu. Banyak banget yang hilang di usia-usia itu. Jadi nyerahin diri sama Allah aja gitu. Nah, kemudian menurut saya adalah, sepakatilah secara sadar, Bapak dan Ibu, gitu, bahwa ini memang kesalahan dan nggak bisa lagi ditunda. Kita lakukan sudah gitu, perbaikan-perbaikan, cari ilmu, misalnya gitu. Misalnya begini, apa sih yang harus kita berikan kepada anak long sampai 7 tahun? Dulu kita nggak dekat dengan long sampai 7 tahun. Nah, saya bukakan ini halamannya yang ditulis oleh Kak Hilman gitu. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan di sini yang murid amat saya, Bapak mungkin harus baca gitu, apa yang paling penting gitu diberikan. Misalnya gini, ada hal yang mungkin diusaha 0 sampai 5 tahun itu soal memaksimalkan stimulasi anak sejak usia dini. Soal kedekatan, kehangatan, kelekatan gitu. Nah, bisa nggak kita bayar lagi hal semacam ini? Mungkin bisa, Pak. Tapi mungkin tidak seperti karena anaknya sudah umur 15 tahun. Tapi kita nggak bisa perlakukan lagi seperti dia anak umur 5 tahun. Tapi kehangatan bisa? Bisa. Bagaimana caranya supaya kita dekat lagi dengan anak kita, supaya dia mendapatkan kehangatan? Bisa, Pak. Misalnya dengan traveling, misalnya dengan apa, mengingatkan sesuatu yang membuat anak-anak umur 15-16 tahun itu merasa bahwa, eh, gue punya Bapak ternyata ya, gitu ya. Misalnya apa, kasih apa, ingatkan soal ah, misalnya dengan ulang tahunnya dia dan lain-lain. Jadi, insya Allah Bapak yang dendamkan Allah SWT mudah-mudahan bisa, tapi kalau saya minta ampunlah kepada Allah SWT kemudian akui dan sadari, kemudian carilah istriah untuk memperbaiki dan untuk mengisi apa-apa yang kita tidak lakukan di usia-usia yang tadi Bapak sebutkan itu. Allahuakbar. Oke, last question mungkin Tonton semua ya, karena waktunya sudah jam 21.59, nah ini pertanyaan. Pertanyaan saya bacanya juga, jadi lucu juga sih. Tadi sih boleh saya bacain lah ya. Anonymous ya, memang dibutuhkan sekali peran ayah menjadi masalah bila terpaksa jadi single parent. Sementara, kualitas lelaki zaman now, jarang yang cukup baik. Nah ini, di-analisi rana ini ya. Apakah terpikir untuk padronan membentuk jodoh dengan lelaki yang harus berkata? Oh, iya, iya, iya. Mungkin para founder. Iya, iya, insyaAllah. Ini solusi nih. Mungkin solusi ya, tapi mungkin Ayah Hirwan siap mungkin mengesekusi ya. Untuk sementara ya, saya sendiri sudah bertahun-tahun menjodohkan dan belajar bahwa tidak semudah itu untuk merekomendasikan orang karena ada nilai lain yang mungkin harus kita pahami. Tapi tentu kita bukan usahakan ya. Jaminan bahwa orang itu dengan edukasi kita pasti baik juga. Saya pikir nggak bisa juga. Tapi yang paling penting ini, nikah itu tidak melihat. Nikah itu juga jangan berharap mendapatkan apa. Tapi nikah itu berharap memberikan apa. Itu dulu. Karena kalau nikah itu berharap mendapatkan apa, siap-siap kecewa. Tapi nikah berharap memberikan apa, maka dia akan berusaha mencarikan mendapatkan nilai pahala dari sisi Allah. Itu yang paling utama. jawabannya, Ustaz, gimana Ustaz? Jadi atau nggak ini Ustaz? Insya Allah. Insya Allah. Jadi Ibu, ini menarik yang Ibu sampaikan ini. Ya, sangat luar biasa. Tapi yang kita lakukan di Funturment itu sebenarnya, begini Ibu, misalnya gini, Ustaz Bendri itu membuat namanya Kampung Sahabat. Kampung Sahabat itu sebenarnya adalah sedang melatihkan sebagaimana nanti kelahan anak-anak laki-laki itu, anak perempuan itu nanti kelahan mudah-mudahan dia akan menjadi seorang laki-laki yang baik, perempuan yang baik. Nah, kemudian kami juga sedang menggagas bersama dengan beberapa pemerintah daerah untuk mengaksekusi sekolah peranikah. Nah, sekolah peranikah itu juga dalam usaha sebenarnya untuk membuat yang tadi Ibu bilang itu. Supaya ada laki-laki yang inilah yang yang bertanggung jawab, laki-laki yang baik untuk ke depan untuk bisa menikah dengan orang-orang yang juga baik, itu perempuan-perempuan yang baik. Mudah-mudahan apa ya, sekolah-sekolah peranikah atau sekolah keayahan, komunitas keayahan itu bisa berkembang dengan baik insya Allah. Allahuakbar. Oke, teman-teman semua nggak kerasa udah jam 10.02 malam ini ya. Kita udah banyak catat pelajaran penting di topik malam ini tentang pendidikan anak perempuan. Yang pastinya e-course pendidikan anak perempuan ditanya teman-teman kalau mau belajar lebih lengkap lagi, lebih dalam lagi, monggo lewat e-course tersebut. Nah, sekarang di akhir ini mungkin sebelum saya sarankan untuk closing statement, saya pengen tahu dulu nih, ada yang di sini pengen dapet rekaman ataupun slide-nya nggak? Karena biasanya banyak yang nanyakan tadi, karena saya tengah jalan telat masuknya, kalau misalkan pengen dapet slide-nya, slide itu yang tadi disampaikan sama Ayah Iroh, tadi ada slide banyak ya, yang juga rekamannya mau nonton ulang karena kita nggak biasanya share ke pabrik secara umum. Nah ini, buat kalian semua, saya informasikan ya kabar kejutan di akhir, buat kalian semua yang join di course malam ini, tadi udah ada beberapa orang, ya ada puluhan orang yang sudah Masya Allah tim gercep, nah ini yang saya sudah transfer, gimana nih? Nah itu-itu, bakal dapet nih, bakal dapet bonus berupa rekaman dan slide dari kita, nanti Insya Allah tim Faderman akan share caranya seperti apa ya secara untuk aksesnya, plus diskon 50 ribu, jadi buat kalian semua yang setelah nyimak, sekali lagi, kalau pengen dapet diskon plus bonus slide dan juga rekaman, mau gue pastikan sudah join di course malam ini juga, caranya seperti apa? klik link yang ada di kolom chat yang sudah saya share, kasih waktu, boleh mungkin 1 sampai 10 menit, ya silahkan, sebelum nanti kita akhiri di sesi malam ini, nah sambil Anda juga bisa klik link yang ada di situ, mungkin saya akan serahkan kembali ke Surabedan juga Irwan untuk closing statement untuk topik kita di malam ini, monggo Ustadz. Bismillah, Surat Zumbar S9, apakah sama orang tua yang berilmu dengan yang tidak berilmu, maka diantara kiat untuk mendidik anak perempuan di akhir zaman itu, kita harus terus belajar untuk bisa mengenali apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap anak kita, dan mengenali tantangan yang ada di luar, terus selalu belajar, tak pernah bosan, karena itulah akan membuat kita memiliki nilai di sisi Allah. Ya, kalau dari saya perlu kerjasama untuk menghebatkan dan menjaga kehormatan anak perempuan kita, Bapak dan Ibu membutuhkan orang lain, membutuhkan sekolah, membutuhkan lingkungan, nah mudah-mudahan kita bisa beruhwa, bisa bekerjasama untuk menjaga anak perempuan kita. Allah SWT. Ya, Alhamdulillah semua ya, topik kita malam ini sudah selesai untuk membahas tentang yang mendidik anak perempuan, dan nanti teman-teman semua kalau mau nonton lagi rekaman, silakan tonton, terutama buat yang mereka join di course malam ini ya, ada puluhan orang yang sudah menutupkan untuk join, silakan, bagi yang belum masih ada waktu, silakan Anda save link-nya, klik link malam ini juga, supaya dapat bonus dan juga diskon-nya ya. Nah, buat Anda yang juga anaknya laki-laki, mungkin juga boleh di-share juga nanti link-nya sama tim admin dari Foderman untuk di-chat, kembali di-chat untuk join di dalamnya, nanti insya Allah ada akses ke situ, diskon juga gitu ya. Oke teman-teman semua, Alhamdulillah, sudah jam 22.05, dan kita sudah banyak dapat belajar yang berharga dari webinar malam ini, insya Allah nanti di bulan November, bisa juga bulan baru insya Allah ya, semoga kita terus bisa dapat kesehatan, sempatan untuk terus belajar, karena ibadah paling lama itu kan belajar ya, bukan hanya nikah, jadi belajar itu harus terus sampai kita nanti ke masuk ke yang lahan. Nah teman-teman semua, doakan kita juga terus follow terus akun di Foderman, akun-akun Foderman teman-teman semua, tadi sudah saya informasikan ya, Instagram-nya, Telegram-nya, dan juga Youtube-nya untuk di-subscribe, kalau ada punya budget, silahkan join di e-course ataupun di buku-bukunya ya. Yuk kita akhiri malam ini sesinya dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama, Alhamdulillah dan 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 Alhamdulillah terima kasih akun-akun semua insya Allah ketemu lagi di pekan berikutnya di Zoominar Foderman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ikan dewa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh